Pegunungan Tanpa Tulang Penuh Dengan Bahaya Di kedalaman hutan yang suram, auman binatang buas yang mematikan kulit kepala terus-menerus terdengar. Pada saat ini, Chu Hen sedang mengikuti sekelompok kecil bandit, terus bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Bagi orang awam, ini jelas merupakan hal yang gila untuk dilakukan. Chu Hen jelas merupakan orang pertama di tahap pembukaan saluran yang berani melakukan hal seperti itu di tahap pembukaan saluran. Tentu saja, Chu Hen tidak berusaha pamer. Paling tidak, dia bisa memastikan bahwa dia bisa lolos tanpa cedera meski dia ditemukan oleh musuh. Chu Hen masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Bagaimanapun, dia telah tinggal di Pegunungan Tanpa Tulang selama hampir setengah bulan, jadi dia memiliki pemahaman kasar tentang situasi di wilayah luar. Begitu situasinya menjadi buruk, Chu Hen siap melarikan diri. Merayu. Mengaum. Saat mereka menjelajah lebih jauh ke wilayah dalam Pegunungan Tanpa Tulang, aura berbahaya di udara menjadi lebih kuat. Pasukan bandit yang dipimpin oleh pria botak, pria dengan bekas luka, dan pria pendek semuanya waspada, terus-menerus memperhatikan sekeliling mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Pegunungan Tanpa Tulang. Mereka sering membunuh dan merampok orang di sini, merampok biskor mereka. Mereka sangat akrab dengan medan dan lingkungan Pegunungan Tanpa Tulang. Di mana bahayanya, ke mana mereka tidak bisa pergi. Mereka mengetahuinya seperti punggung tangan mereka. Oleh karena itu, bagi mereka, menemukan sesuatu di Pegunungan jauh lebih mudah daripada orang biasa. Bos, kita sudah memasuki lebih dari seribu meter ke wilayah terluar Pegunungan. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan bertemu dengan beberapa binatang buas yang lebih merepotkan. Kata pria yang terluka itu. Pria pendek itu juga berkata, Bos, kenapa kita belum melihat lahan basah tempat blood crystal lotus tumbuh? Apakah informasinya dapat dipercaya? Heh! Pria botak itu tertawa dingin. Informasi ini diperoleh dari mulut, monyet liar, orang tua itu. Apakah menurutmu itu dapat diandalkan? Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi lega. Karena dibawa oleh, monyet liar, orang tua itu, tidak mungkin salah. Bos, berapa banyak uang yang Anda bayarkan untuk informasinya? Hehehe, hidup. Kehidupan. Benar, aku merenggut nyawa monyet liar tua itu. Setelah aku mendapat informasi dari mulutnya, aku langsung memelintir lehernya. Hehehe, semakin sedikit orang yang tahu tentang sesuatu seperti trate kristal darah merah, semakin baik. Mata pria botak itu bersinar dengan cahaya yang kejam dan kejam. Ekspresi semua orang berubah, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Waktu terus berjalan. Pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisi terus tertinggal. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin gelap jadinya. Puncak pohon yang rimbun penuh dengan dedaunan, sehingga menyulitkan sinar matahari untuk masuk. Udara lembab seakan bercampur dengan bau tanah. Tak lama kemudian, pria botak dan yang lainnya memasuki jarak 1500 meter. Kami telah menemukan lahan basah yang disebutkan oleh monyet liar, suara pria botak itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Di saat yang sama, dia memperlambat langkahnya. Scarface, pria pendek, dan yang lainnya juga melambat. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah area lembab. Air terlihat samar-samar di tanah, dan jejak kaki sedalam lebih dari 10 cm tertinggal di tanah. Lihat, trate kristal darah merah ada di sana, seorang bandit dengan mata cerah berteriak kaget. Semua orang bersemangat. Di lahan basah di depan mereka, terdapat area dengan tanah yang gelap, dan di tengah-tengah area tersebut terdapat sepetak vegetasi yang subur. Di antara pepohonan hijau, ada trate berwarna merah darah yang bergoyang seperti hantu di malam hari, menampakkan rasa keindahan yang kabur. Benar-benar menyedihkan trate kristal darah merah. Monyet liar tua itu benar-benar tidak berbohong. Mata pria pendek itu bersinar. Trate kristal darah merah memiliki ukuran yang mirip dengan trate biasa, namun tidak hanya warnanya yang semerah darah, kelopaknya juga seterang kristal merah. Dari jauh, lingkaran cahaya merah menempel di sekitar kelopak bunga, seperti asap dan kabut, tampak sangat mempesona. Haha, kami kaya. Tiga puluh batu kristal primordial bermutu tinggi. Kita bisa bersenang-senang sebentar. Ketika mereka melihat trate kristal darah merah, mereka seperti pengemis kelaparan yang melihat meja penuh makanan lesat. Semuanya tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hati mereka. He he, bos, aku akan pergi dan mengambilnya. Pria berwajah bekas luka itu menyeringai. Jangan gegabuh. Pria botak itu menghentikannya dan berkata dengan suara yang dalam, jika informasi ini mudah didapat, monyet liar tua itu pasti sudah mengambilnya sejak lama. Mengapa dia memperlakukan informasi ini sebagai perdagangan? Kata-katanya membangunkan mereka. Para bandit segera mengerti. Pria botak itu melirik pria pendek di sampingnya, dan pria pendek itu tersenyum sinis. He he, mengerti. Setelah mengatakan itu, pria pendek itu tiba-tiba mengeluarkan dua bola baja seukuran lengkeng dari lengan bajunya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan bola baja itu dengan cepat terbang keluar, mendarat di semak-semak di belakang lahan basah. Ledakan. Bersamaan dengan getaran yang dahsyat, kekuatan ledakan yang dahsyat segera meledakan semak-semak dan hutan. Angin kencang bertiup kencang, dan lumpur beterbangan kemana-mana. Teratai kristal darah merah bergoyang maju mundur dengan gelisah. Si pendek tiga, jangan hancurkan teratai kristal darah merah, pria berwajah bekas luka itu berkata dengan gugup. Hehehe, aku tidak sebodoh itu. Ini bukan pertama kalinya aku menggunakan thunderbolt bed. Aku tahu apa yang aku lakukan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aura dingin dan suram menyerang mereka. Hehehe. Diiringi dengan suara siulan menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding, monster berwarna-warni perlahan merangkak keluar dari hutan gelap di balik semak yang baru saja diledakan. Huff, aku tahu kamu bersembunyi di belakang, dasar binatang. Senyuman puas muncul di wajah pria botak itu. Binatang iblis biasanya muncul di tempat di mana bunga dan tanaman eksotis tumbuh. Apalagi di kawasan yang kedalamannya lebih dari 1.500 meter di dalam hutan, pasti tidak akan senyaman yang terlihat di permukaan. Monyet liar, yang telah menemukan teratai kristal darah merah, tidak dapat mengambilnya karena kehadiran monster tersebut. Adapun pihak lain telah mengambil pelajaran dari kesalahannya dan menjadi pemandu bagi kelompok pria botak tersebut. Hehehe. Itu adalah laba-laba raksasa berwarna-warni. Tubuhnya sendiri lebarnya 5 meter, dan dengan kakinya yang ramping, lebarnya lebih dari 10 meter. Kepalanya yang mengerikan menghadap ke kelompok itu, dan itu menakutkan serta menjijikan. Mulutnya yang tajam seperti bunga pemakan manusia, dan cakarnya yang seperti guilotin membuat orang bergidik. Monster level 4, laba-laba raksasa 5 racun, pria botak itu berkata dengan dingin. Menghadapi monster yang begitu ganas, dia tidak panik sama sekali. Delapan mata di kepala laba-laba raksasa 5 racun menatap dingin ke arah kelompok di depannya, seolah-olah sedang memperingatkan mereka. He he, he he, hewan ini sepertinya masih marah. Pria botak itu memperlihatkan senyuman sinis, lalu mengganti topik dan berteriak. Aturan lama, ayo. Ya. Beberapa bandit merespon secara serempak, lalu dengan cepat menyebar dan membentuk bentuk kipas. Berdering. Kemudian masing-masing mengeluarkan rantai besi setebal pergelangan tangan. Ujung rantai besi itu memiliki duri yang tajam. Detik berikutnya, semua orang melepaskan rantai di tangan mereka secara bersamaan. Desir, desir. Gerakan semua orang sangat cepat. Delapan hingga sembilan rantai logam terbang seperti sungai. Ujung berduri yang sangat tajam langsung menembus perut laba-laba raksasa 5 racun. He he. Laba-laba raksasa 5 racun menjerit keras dan marah. Mulutnya yang seperti guilotin terbuka, dan racun hijau zamrut menyembur keluar. Pertahankan rantai besinya, jangan sampai terkena cipratan bisa monster ini, perintah si botak. Rantai besi di tangan setiap orang memiliki panjang lebih dari 10 meter, dan bergerak dalam pola yang teratur. Itu benar-benar memperbaiki laba-laba raksasa 5 racun di suatu area dan membatasi pergerakannya. Setiap kali laba-laba raksasa 5 racun bergerak, duri di punggungnya merobek dagingnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dalam situasi di mana pergerakannya dibatasi, laba-laba raksasa 5 racun hanya bisa terus-menerus meludahkan racun. Racun hijau zamrut itu segera membuat tanaman yang bersentuhan dengan nyelayu. Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Meskipun kelompok orang ini adalah bandit, mereka juga terlatih dan memiliki kerja tim yang baik. Bahkan beberapa prajurit reguler di kota kekaisaran mungkin tidak bisa berbuat lebih baik dari orang-orang ini. Hal ini juga membuktikan bahwa para bandit dihadapannya sering menggunakan cara ini untuk menghadapi binatang iblis yang ganas serta merampok dan membunuh orang. He he, segera, sejumlah besar darah hijau menyembur keluar dari punggung laba-laba raksasa 5 racun. Para bandit mengendalikan duri di ujung rantai besi untuk membelah kulit dan daging laba-laba. He he, hari ini aku akan membongkar perut hewanmu, kata pria botak itu sambil tersenyum sinis. Yang lain juga menunjukkan senyuman jahat dan jahat. He he, tiba-tiba, laba-laba raksasa itu mengeluarkan jeritan yang sangat aneh. Segera setelah itu, ia membuka mulutnya yang menakutkan dan seikat sutra laba-laba putih tiba-tiba terbang keluar dari mulutnya. Desir. Sutra laba-laba itu terbang lebih dari 10 meter jauhnya, langsung melingkari leher seorang pria galak yang sedang lengah. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia buru-buru mengangkat pisau besar di tangannya dan menebas dengan liar. Namun, sutra laba-laba-laba raksasa 5 racun terkenal sangat fleksibel. Pisau besar itu sepertinya memotong kawat baja lunak, dan tidak ada efek sedikitpun. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sutra laba-laba dengan cepat ditarik kembali, membawa pria galak itu bersamanya ke sisi mulut laba-laba raksasa 5 racun. Bos, selamatkan, selamatkan aku. Selamatkan, ah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan perkataannya ketika mulut laba-laba 5 racun yang seperti guilotin menggigit dengan keras, dan giginya yang tajam seperti bunga pemakan manusia langsung merobek perut bandit itu. Darah menyembur kemana-mana, organ dalam beterbangan, dan potongan daging berserakan di mana-mana. Ah! Ceritan yang sangat melengking keluar dari mulut pria itu. Tangan dan kakinya mencakar dengan liar saat dia berjuang mati-matian. Dalam sekejap, dia tewas di tempat. Retakan. 42. Retakan. Dalam sekejap mata, seorang bandit malang digigit setengah dari tengahnya oleh laba-laba raksasa 5 racun. Potongan daging dan organ dalam yang rusak berserakan di mana-mana. Adegan berdarah dan kejam itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Namun, pria botak, scarface, dan bandit lainnya tidak memiliki banyak kemarahan di wajah mereka saat mereka menyaksikan rekan mereka mati tanpa mayat yang utuh. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Mereka pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan di masa lalu. Pria botak itu dengan cepat menenangkan dirinya dan memarahi dengan tegas, lemparkan manik-manik petir ke dalam mulut binatang itu. Iya. Semua orang merespon dan segera mengeluarkan beberapa manik-manik baja seukuran lengkeng. Swosh. Swosh. Kilatan menyeramkan muncul di mata semua orang. Satu demi satu, mereka melemparkan manik-manik petir di tangan mereka ke dalam mulut laba-laba raksasa lima racun. Karena punggung dan perut laba-laba raksasa lima racun penuh dengan rantai besi berduri, pergerakannya dibatasi dan tidak dapat mengelak. Satu demi satu, manik petir meledak di samping mulut laba-laba raksasa lima racun. Manik-manik thunderbolt adalah peralatan yang diisi dengan bubuk mesiu dalam ruang yang sangat kecil. Saat dilempar, mereka disuntik dengan key primordial. Di bawah tekanan primordial key, bubuk mesiu di dalamnya akan langsung meledak. Kekuatannya terkonsentrasi dan mudah dibawa kemana-mana. Alat semacam ini sering digunakan oleh orang yang berburu monster. Ledakan. Bang. Ledakan dahsyat terus meledak di samping mulut laba-laba raksasa lima racun. Debu dan asap memenuhi udara, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Batuan dan dahan di tanah terhempas. Kalian semua sebaiknya lebih akurat. Jika ada yang secara tidak sengaja menghancurkan teratai kristal mawar darah, aku akan memotongnya menjadi ribuan keping. Saat pria botak itu memberikan instruksi, dia juga memperhatikan blut kristal lotus. Untungnya, teratai kristal darah berada agak jauh dari laba-laba raksasa lima racun. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan manik-manik thunderbolt terkonsentrasi, blut kristal lotus tidak rusak oleh gelombang kejut. Pekikan. Laba-laba raksasa lima racun terus meronta. Darah berwarna hijau tua terus mengalir keluar dari luka di perutnya. Setelah serangkaian serangan sembarangan, manik-manik thunderbolt para bandit juga habis. Asap dan debu menyebar, dan ketika mereka melihat laba-laba raksasa lima racun lagi, setengah dari mulutnya telah meledak. Penjepit seperti guilotin itu hancur berkeping-keping, tampak seperti bunga pemakan manusia dengan mulut terbuka lebar. Segala jenis lendir menjijikkan keluar darinya. He he, mulutmu yang kejam sudah hilang. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menggigit orang sekarang. Pria botak itu tersenyum puas. Matanya dipenuhi dengan kebencian. He he. Namun, sebagai binatang iblis besar tingkat 4, bagaimana laba-laba raksasa lima racun bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Diiringi pekikan yang menakutkan, bagian belakang perut laba-laba raksasa lima racun tiba-tiba ambruk. Kemudian, sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di rongga tersebut. Saat berikutnya, sesuatu yang membuat kulit kepala mati rasa terjadi. Titik-titik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari lubang. Setelah diperiksa lebih dekat, titik-titik hitam kecil ini sebenarnya adalah laba-laba kecil seukuran kacang hijau. Puluhan ribu bayi laba-laba itu seperti sarang semut yang terendam banjir. Laba-laba kecil yang padat melonjak keluar dan melesat menuju para bandit di sepanjang rantai besi. Berengsek. Ekspresi para bandit berubah drastis. Mereka tanpa sadar melepaskan rantai besi di tangan mereka dan dengan cepat mundur. Namun, masih ada dua bandit yang tidak bereaksi tepat waktu. Bayi laba-laba yang tak terhitung jumlahnya memanjat lengan mereka di sepanjang rantai besi, dan kemudian menggigitnya dengan gigi kecilnya yang tajam. Bayi laba-laba yang begitu kecil, dapat dimaklumi jika mereka akan digigit beberapa kali. Paling banter, tidak ada bedanya dengan gigitan semut. Namun, bukan itu masalahnya. Rasa sakit yang hebat langsung menjalar ke seluruh saraf orang yang digigit. Meskipun mereka adalah bayi laba-laba dari laba-laba raksasa lima racun, toksisitas mereka masih sangat mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah semakin banyak bayi laba-laba yang memanjat tubuh kedua pria tersebut. Dalam sekejap mata, tubuh kedua bandit itu dipenuhi laba-laba kecil. Seiring dengan jeritan yang sangat melengking, daging dan darah mereka dilahap dalam sekejap. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi dua set tulang. He he. Yang lebih parahnya adalah para bandit melepaskan rantai besi tersebut. Tanpa rantai besi yang mengikat laba-laba raksasa lima racun, ia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Bos, ayo mundur. Scarface berkata dengan sungguh-sungguh. He he, apa yang kamu takutkan? Sekarang setelah tiga orang mati, bukankah kita akan mendapat bagian tambahan dari kristal primordial dari teratai kristal mawar darah? Pria botak itu tertawa sinis. Apa? Sebelum yang lain sempat bereaksi, pria botak itu mengeluarkan tiga bola abu-abu. Tutup hidung dan mulutmu. Setelah mengatakan itu, pria botak itu melemparkan bola abu-abu di tangannya ke arah laba-laba raksasa lima racun yang mendekat. Bang, bang, bang. Tiga ledakan tumpul berturut-turut terdengar. Ketiga bola abu-abu itu meledak seperti Thunderbolt Bats sebelumnya, tapi yang keluar adalah kepulan asap merah muda. Dalam sekejap, aroma aneh muncul di udara. Kemanapun asap merah muda pergi, semua bayi laba-laba tiba-tiba menjadi tidak bergerak dan kehilangan vitalitasnya. Adapun laba-laba raksasa lima racun, ia terhuyung dan berhenti bergerak seolah sedang mabuk. He he, mulut laba-laba raksasa lima racun yang patah dan mengerikan terus bergerak, mengeluarkan jeritan marah, tapi suara ini jelas jauh lebih lemah. Scarface, pria pendek, dan yang lainnya melebarkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Setelah asapnya hilang, Scarface mau tidak mau berseru, bos, ini. He he, asap yang terbuat dari bubuk kupu-kupu yang berangkat jiwa, pria botak itu berkata dengan bangga dengan wajah penuh senyuman, bahkan jika makhluk roh menghirup bubuk dari kupu-kupu yang berangkat jiwa, untuk sementara ia akan mengalami kelumpuhan. Apalagi iblis besar tingkat empat. Bos, kenapa kamu tidak mengeluarkan barang bagus seperti itu tadi? Pria pendek itu bertanya. Huff, barang ini sangat mahal. Saya tidak ingin menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Pria botak itu melirik ketiga temannya yang sudah meninggal. Dia kemudian menunjuk pada laba-laba raksasa lima racun dan berkata, pertama, potong kaki hewan ini. Nanti, kita akan mengeluarkan kantung racunnya. Itu bernilai banyak uang. Oke, he he. Ingat, jangan dibunuh dulu. Kalau mati duluan, toksisitas kantung racunnya akan berkurang, dan harganya akan turun drastis. Setelah itu, akan ada inti binatang. Dimengerti, bos. Beberapa dari mereka segera menyerang laba-laba raksasa lima racun dengan ganas. Bubuk dari Sol Departing Butterfly memang kuat. Laba-laba raksasa lima racun tidak berdaya dan sudah menjadi ikan di talenan. Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, mau tidak mau menyempitkan matanya saat dia melihat kaki laba-laba raksasa lima racun secara bertahap terpotong. Bandit-bandit ini benar-benar mampu menggunakan segala macam teknik. Bahkan binatang iblis level empat pun dikalahkan. Pada saat ini, pria botak itu sudah berjalan menuju Blut Rose Crystal Lotus. Sebuah cahaya berkedip di mata Chu Hen, tetapi saat dia hendak bergerak, Chu Hen tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh minat. Hei, sebenarnya ada oriole. Suara mendesing. Saat para bandit akan sibuk, kekuatan pemecah angin yang cepat menyerang mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa mengejek dan berpuas diri. Hahaha, terima kasih telah membantu kami menyingkirkan laba-laba raksasa lima racun ini. Saya sangat berterima kasih. Apa? Mendengar suara ini, hati semua orang terkejut. Pria botak, pria dengan bekas luka, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan melihat ke arah sumber suara dengan cemas. Mereka melihat tiga sosok muda berdiri di dahan pohon yang mengjulang tinggi di depan mereka. Ketiga sosok itu adalah dua pria dan satu wanita, dan mereka semua tampak berusia 17 atau 18 tahun. Yang baru saja berbicara adalah pemuda yang berdiri di tengah. Mereka bertiga memasang ekspresi lucu dan mengejek di wajah mereka. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Enyahlah sejauh yang kamu bisa, pria yang terluka itu berteriak dengan marah. Hei hei, semuanya jangan gugup. Jangan terlalu kasar. Itu terlalu tidak menyenangkan. Pria parubaya itu tersenyum anggun, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura heroik. Huff, di sebelah kiri adalah seorang wanita muda berpenampilan halus dengan alis melengkum dan sepasang mata besar berair. Wanita muda itu mendengus dengan nada menghina dan berkata, mereka hanyalah sekelompok bandit keji. Mengapa kita berbicara terlalu banyak omong kosong dengan mereka? Bunuh saja mereka. Hei hei, kakak muda Sinwen benar. Pemuda berjubah hijau yang berdiri di sebelah kanan tersenyum sembrono. Huff, kamu mendekati kematian. Api amarah memancar dari mata pria berwajah bekas luka itu. Detik berikutnya, dia langsung melompat, mengeluarkan aura ganas saat dia menyerang mereka bertiga. Bila besar di tangannya berkembang dengan cahaya menyilaukan di bawah yuan sejati yang tersisa. Kalian semua, mati. Hah. Pria berjubah hijau di paling kanan mencibir. Dia melompat dan menuki ke bawah dengan kelincahan seekor cita. Saat dia bergerak, pedang tajam muncul di tangannya. Mendesis. Pedang itu berkilat dan menyengat mata. Seiring dengan suara udara yang terkoyak, pupil mata pria yang terluka itu dipenuhi rasa takut dan panik. He he, aku tidak akan mengirimmu pergi. Pria berjubah hijau itu tersenyum ringan. Hai. Darah menghujani dan organ dalam beterbangan kemana-mana. Aura pedang yang cepat dan ganas langsung membelah pria yang terluka itu menjadi dua bagian. Darah merah memenuhi udara. Dia mati dalam sekejap, dan dia bahkan tidak sempat berteriak. Kaka kedua. Kaka kedua. Ekspresi pria botak dan pria pendek berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi amarah dan ketakutan yang tak ada habisnya. Ketiga orang ini memiliki latar belakang yang hebat dan tidak sesederhana yang mereka bayangkan. 43. He he, sebagai ucapan terima kasih karena telah membawa kami ke teratai kristal darah, kami memutuskan untuk mengirimmu dalam perjalanan. Pria berpakaian biru itu memiliki senyum lucu di wajahnya. Ekspresi pria botak, pria pendek, dan bandit lainnya berubah drastis. Kemarahan dan keterkejutan yang tak ada habisnya muncul di wajah mereka. Dibunuh dengan satu tebasan. Pria berwajah bekas luka, yang menduduki peringkat kedua di antara para bandit, diiris menjadi dua oleh pedang lawan. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum mati di tempat. Ketiga pemuda dan pemudi yang berusia kurang dari 20 tahun ini tidak bisa dianggap enteng. Huff, kalau bukan karena blut kristal lotus, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Mati. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria berpakaian biru itu menyerang ke depan dengan pedang di tangan. Para bandit segera pergi menemuinya. Bajingan kecil, jangan terlalu sombong, raung pria pendek itu dengan marah. Heh. Pria berpakaian biru itu tersenyum menghina. Pedang di tangannya mengeluarkan suara getar yang tajam, dan pedang itu begitu cepat hingga terlihat seperti hantu. Hai. Pria pendek itu hanya merasakan sakit yang menusuk di matanya. Detik berikutnya, rasa sakit yang hebat menyebar dari bahu kanannya ke seluruh tubuhnya seperti air pasang. Bersamaan dengan hujan darah, separuh bahu pria itu terpotong. Mata pria pendek itu hampir keluar dari rongganya, dan wajahnya langsung berubah pucat seperti selembar kertas. Ceritan menyakitkan masih terdengar di tenggorokannya ketika pedang itu berkilat, dan kepala pria itu segera dipisahkan dari lehernya. Darah merah muncrat seperti air mancur. Ekspresi pria berpakaian biru itu tidak berubah sama sekali setelah membunuh dua orang berturut-turut. Apalagi dia tidak punya niat untuk berhenti. Dia terus membantai para bandit yang tersisa. Ceritan terdengar, dan anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana. Ilmu pedang sang Z telah meningkat pesat. Di dahan pohon yang mengjulang tinggi, pemuda tampan itu tersenyum penuh minat. Wanita lembut di sampingnya juga tersenyum, dan matanya tanpa sadar menyapu ke arah teratai kristal darah. Oh tidak, belut kristal lotus dan bandit botak telah hilang. Pemuda di sampingnya menyipitkan matanya, hanya untuk melihat pria botak yang semula berdiri di sana telah menghilang tanpa jejak. Belut kristal lotus juga telah diambil. Ternyata sejak awal, pria botak itu telah melihat bahwa situasinya jauh dari baik, dan diam-diam melarikan diri dengan belut rose kristal lotus. Adapun kelompok saudaranya sendiri, semuanya ditinggalkan tanpa peduli. Huff, kamu berlari cukup cepat. Pemuda tampan itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Sinwen, ayo kita kejar mereka dulu. Sang Z saja sudah cukup. Baiklah, senior Lin Hai. Setelah mengatakan itu, mereka berdua melompat turun dari pohon satu demi satu dan dengan cepat mengejar ke arah dalam hutan. Sialan ketiga bajingan itu. Saat ini, pria botak itu sedang melarikan diri melalui hutan dengan kecepatan tercepatnya. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa seseorang akan mengikuti di belakang mereka dan bertindak sebagai oriole. Setiap orang demi dirinya sendiri, dan langit dan bumi akan menghancurkannya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian dengan blut gem kristal lotus. He he, tapi ini juga bagus. Batu kristal primal bermutu tinggi yang diperoleh dari transaksi teratai kristal darah akan menjadi milikku sendiri. Ketika pria botak memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum sinis. He he, masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia, tiba-tiba, suara mengejek bergema dari depan. Apa? Pria botak itu kaget. Sebelum dia sempat bereaksi, sebatang pohon besar di depannya tiba-tiba terbelah dari tengah dengan suara keras. Bersamaan dengan serpihan kayu, tombak hitam tajam merobek udara dan menyerang dari belakang pohon dengan kekuatan yang tak terhentikan. Merasa. Serangkaian darah berceceran di udara saat tombak hitam tajam itu langsung menembus tenggorokan bandit botak itu. Ujung tombak yang berlumuran darah keluar dari belakang leher bandit itu. Tombak ini bersih dan tegas, dan bisa membunuh dengan satu serangan. Mata bandit botak itu terbuka lebar, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Wajah seorang pemuda tampan tercermin pada pupil yang akan keluar dari rongganya. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Merasa. Dengan jentikan telapak tangannya, Juhen mengeluarkan tombak bayangan, dan bandit botak itu jatuh tak berdaya ke tanah seperti tumpukan lumpur. Jika menyangkut bandit yang kejam dan jahat, membunuh mereka berarti membunuh mereka. Juhen sama sekali tidak menaruh simpati padanya. Kemudian, dia berjongkok dan mengambil cincin penyimpanan dari tangan bandit itu dan memeriksanya dengan kesadarannya. Setelah memastikan bahwa teratai kristal permata darah tersembunyi di dalamnya, senyuman penuh pengertian muncul di wajah Juhen. Heh, pemimpin bandit sepertimu telah mengumpulkan cukup banyak barang bagus. Terima kasih atas hadiahmu. Segera, Juhen dengan murah hati memasukkan cincin penyimpanan bandit itu ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Pada saat ini, Juhen dengan jelas merasakan bahwa dua aura dengan cepat menuju ke arahnya. Ini bukan tempat tinggal lama. Tanpa penundaan, Juhen berbalik dan pergi, menghilang ke kedalaman hutan dalam sekejap mata. Di sana. Tidak lama setelah Juhen pergi, Lin Hai dan Sin Wen, yang mengejar bandit botak itu, tiba. Ketika mereka melihat mayat bandit botak itu di tanah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan membaca keterkejutan di mata satu sama lain. Astaga. Pada saat yang sama, sosok ganas lainnya datang satu demi satu. Tria berpakaian hijau itulah yang telah menyiksa dan membunuh semua bandit, Sang Zhe. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda mendapatkan teratai kristal permata darah? Sang Zhe bertanya. Sin Wen menggelengkan kepalanya, sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Lin Hai, sebaliknya, berjalan ke mayat bandit botak itu dan memeriksa lukanya dengan kasar. Dia berdiri dan berkata, pukulan fatal. Sepertinya ada, oriole, lain selain kita. Hah, cahaya dingin melintas di mata Sang Zhe, dan niat membunuh yang sangat dingin menyebar dengan tenang. Aku tidak peduli siapa oriole itu. Karena dia berani memanfaatkan orang-orang kita, kita pasti tidak akan membiarkan dia kabur. Mereka bertiga mengangguk serempak. Mereka segera mengidentifikasi jejak kaki di tanah dan secara kasar menentukan arah pelarian bandit itu. Kemudian, mereka segera mengejarnya. Di hutan yang gelap dan lembab. Saat ini, ada adegan, kamu kejar aku, aku kejar kamu. Belalang sembah menerkam jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Chou Hen bertindak sebagai, nelayan, sekali ini dan dengan lancar membawa Blue Thrust Crystal Lotus ke dalam tasnya. Namun, tidak mudah untuk menjadi oriole, dan bahaya baru pun menyusul. Terlihat jelas bahwa tiga orang di belakangnya cukup berpengalaman dalam pelacakan di hutan. Akan sulit untuk menghilangkannya dalam waktu sesingkat itu. Ketiga orang ini sangat kuat. Jika aku melawan mereka secara langsung, aku tidak punya peluang untuk menang, pikir Chou Hen dalam hati, dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Tria berpakaian hijau yang baru saja menyerang memiliki basis budidaya setidaknya tahap pembukaan elemen tingkat kedua, bahkan mungkin lebih tinggi. Dua lainnya harus serupa. Dengan barisan seperti itu, Chou Hen bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia tidak punya pilihan lain selain lari. Aku tidak bisa terus seperti ini. Hanya masalah waktu sebelum mereka menyusul. Chou Hen mau tidak mau merasa sedikit cemas. Mungkinkah dia harus menyerahkan teratai kristal permata darah? Saat Chou Hen sedang berpikir keras, binatang iblis abu-abu tiba-tiba muncul di depannya dari semak-semak di depannya. Itu adalah monyet berbulu abu-abu, seukuran manusia berusia 15 atau 16 tahun, dengan cakar tajam di tangan dan kakinya. Monyet roh berbulu abu-abu, binatang iblis tingkat 7. Hati Chou Hen berbinar, dan senyuman jahat segera muncul di wajahnya. Orang itu mengubah arahnya. Xin Wen, yang termasuk di antara tiga orang yang mengejar di belakang, berkata. Lin Hai dan Sang Zee juga mengangguk. Melihat jejak kaki di tanah dan di dahan, mereka dapat dengan jelas menentukan rute pelarian pihak lain. Mari kita lihat berapa lama dia bisa berlari. Cahaya dingin muncul di mata Sang Zee, dan dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, sesosok tubuh yang melompat-lompat di hutan memasuki pandangan ketiga orang itu. Huff, akhirnya kita menemukan bajingan ini, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Sang Zee memimpin dan terbang, dan berteriak dengan suara yang dalam, jika kamu tidak ingin mati, berhentilah sekarang juga. Pihak lain mengabaikannya, dan terus berlari ke depan. Kamu yang meminta. Wajah Sang Zee menjadi dingin, dan pedang panjang yang tajam segera muncul di tangannya. Kekuatan True Essence yang melonjak dilepaskan, dan dengan pikiran, pedang itu segera terbang keluar dari tangan Sang Zee dengan suara, Siu. Itu mengeluarkan gelombang ki yang kuat di udara dan langsung mengenai sosok itu. Hai. Pedang tajam itu dengan paksa menembus tubuh sosok itu, dan tangisan yang menyedihkan dan aneh terdengar. Sang Zee, bagus sekali. Xin Wen memuji. Wajah Sang Zee menunjukkan senyuman bangga. Namun, ketika ketiga orang itu tiba di depannya dan melihat lebih dekat, mereka semua tercengang. Mereka melihat monyet berbulu abu-abu tergeletak di tanah, dan monyet berbulu abu-abu ini mengenakan pakaian manusia, dan di kakinya ada sepatu manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Xin Wen dan Lin Hai saling memandang, dan ketika mereka tenang, mereka melihat ujung ekor monyet berbulu abu-abu itu benar-benar terbakar, dan samar-samar mereka bisa mencium bau terbakar. Jadi begitu, Lin Hai menghela nafas dalam-dalam. Dia kesal sekaligus terkesan. Trik, cicada seding carapes, yang bagus, kita semua tertipu. Ternyata ketiga orang tersebut sudah mengejar kera tersebut sejak beberapa waktu lalu. Orang tersebut memaksakan pakaian dan sepatunya pada monyet berbulu abu-abu tersebut, lalu menggunakan api untuk membakar ekor monyet tersebut. Begitu ekornya terbakar, kera tersebut langsung melompat-lompat kesakitan, dan berlari ke segala arah. Langkah ini tidak bisa dikatakan tidak pintar. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Bajingan sialan, Tin Ju Sang Zhe terkepal begitu keras hingga mengeluarkan suara pecah, dan wajahnya sangat dingin seolah tertutup lapisan es. Saya pasti tidak akan membiarkan dia pergi seperti ini. Jika aku tidak mendapatkan teratai kristal darah kembali, aku, Sang Zhe, tidak akan beristirahat. Pada saat ini, Chu Hen, yang telah berganti sepatu dan pakaian baru, telah berpindah ke rute lain untuk pergi. Memikirkan ekspresi ketiga orang itu ketika mereka melihat bahwa orang yang mereka kejar adalah monyet berbulu abu-abu, Chu Hen tidak bisa menahan senyum tipis. Saya ingin tahu dari institusi pendidikan tinggi mana ketiga orang ini berasal. Lupakan saja, lebih baik aku pergi. 44. Setelah beberapa waktu, Chu Hen berhasil memperoleh blut rubi kristal lotus. Prosesnya bahkan lebih tidak terduga dari yang dia bayangkan. Bahkan Chu Hen sendiri tidak menyangka hal itu akan semudah itu. Tentu saja, hanya Chu Hen yang berani, main-main seperti ini. Jika itu adalah usiu tahap sembilan pembukaan saluran lainnya, mereka pasti tidak akan berani melakukan ini. Ambil contoh tombak yang membunuh bandit botak. Itu bersih dan rapi. Walaupun perhatian bandit itu terganggu saat melarikan diri, dia tetaplah seorang kultifator tahap pembukaan saluran dua. Jika tombaknya sedikit lebih lambat, tombak itu mungkin tidak akan mampu membunuhnya dalam satu tembakan. Namun, Chu Hen tidak ragu-ragu dan mengirimkan tombak bayangan ke tenggorokan bandit itu. Kemudian, dia menggunakan cangkang penumpah jangkrik emas, yang membuat orang-orang yang mengejarnya diam-diam berseru. Oleh karena itu, alasan mengapa Chu Hen bisa mendapatkan teratai kristal darah merah adalah karena keberanian dan kecerdasannya yang luar biasa. Namun, bagi Chu Hen, yang baru pertama kali datang ke pegunungan tanpa tulang, masih ada masalah. Apakah aku salah jalan lagi? Melihat hutan yang dalam dan gelap di depannya, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sudah lama berjalan-jalan di hutan ini, tapi dia tidak tahu ke arah mana dia berada. Apalagi hutan dipenuhi berbagai macam asap. Menjelang akhir, Chu Hen bahkan tidak tahu ke arah mana dia berada. Sepertinya keberuntunganku tidak sebaik yang kukira. Chu Hen membawa shadow spear di punggungnya dan terus-menerus memperhatikan gerakan di sekitarnya. Ada sedikit kewaspadaan di antara alisnya. Lingkungan sekitar agak berbeda dengan lingkungan luar. Di sini sangat sepi, dan pepohonan jauh lebih tinggi daripada di luar. Sekilas, tidak ada seekor binatang atau burung kecil pun yang terlihat. Ini berarti ada kemungkinan besar akan ada binatang yang lebih kuat di dekatnya. Lebih baik pergi secepat mungkin. Chu Hen berpikir dalam hati. Namun, dia bingung ke arah mana jalan pulangnya. Tiba-tiba, melalui celah di hutan di depan, sisi gunung besar muncul di hadapannya. Chu Hen mengangkat alisnya, berpikir bahwa dia bisa naik ke puncak gunung untuk melihatnya. Lagi pula, semakin tinggi, semakin jauh mereka bisa melihat. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, mereka secara kasar dapat menentukan lokasi mereka saat ini. Chu Hen segera bergegas maju. Karena dia berada di tempat yang tinggi, mudah baginya untuk mengekspos dirinya sendiri. Untuk menghindari diserang oleh binatang iblis dan ditemukan oleh tiga orang yang melacaknya, Chu Hen sangat berhati-hati saat dia bergerak menuju puncak gunung. Dia mencoba yang terbaik untuk bergerak maju di bawah naungan semak-semak dan tumbuh-tumbuhan. Setelah menghabiskan banyak waktu, Chu Hen berhasil mencapai puncak gunung. Sebelum dia sempat memeriksa lokasinya saat ini, gelombang energi yang sangat dahsyat menyerangnya. Aliran udara sangat kacau, dan bahkan tanah pun sedikit bergetar. Wow! Yang terjadi selanjutnya adalah lolongan keras dan jelas yang mengguncang langit. Begitu serigala melolong, semua binatang iblis dalam radius beberapa ribu meter bersujud di tanah. Burung, binatang buas, dan burung melarikan diri secara berkelompok. Chu Hen kaget dan buru-buru menjatuhkan dirinya ke tanah. Tangan kanannya mencengkeram shadow sphere dengan erat, dan wajahnya serius. Ketakutan yang tak terlihat muncul seperti air pasang, dan punggungnya mulai menjadi dingin. Tidak baik. Saya telah ditemukan oleh binatang iblis. Boom, boom. Sebelum Chu Hen dapat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, tabrakan energi yang lebih hebat sekali lagi meledak di langit. Chu Hen mengerutkan alisnya dan melihat ke atas. Ia melihat di depan gunung itu ada sebuah lembah, dan lembah itu berisi air sehingga membentuk sebuah danau. Dan di area atas danau terjadi pertempuran sengit. Pertarungan ini sebenarnya antara manusia dan binatang iblis. Dari tempat Chu Hen berada, dia bisa dengan jelas melihat situasi di atas danau di depannya. Dia melihat bahwa penampakan binatang iblis itu adalah serigala. Lebar tubuhnya lebih dari 10 meter, dan tidak terlalu besar. Namun, seluruh tubuhnya seputih salju, tanpa sehelai rambut pun bercampur. Hanya ada sekumpulan pola biru di tengah dahinya. Polanya berbentuk kepingan salju, istimewa dan misterius. Ada duri tajam di leher serigala putih, dan ada sepasang sayap putih serupa di punggungnya. Serigala iblis bulan es. Ekspresi Chu Hen berubah lagi, dan matanya penuh ketakutan dan kesungguhan saat dia melihat serigala putih. Chu Hen, yang tumbuh di rumah jenderal, tahu banyak tentang spesies binatang iblis. Dia mengenali serigala putih di depannya sebagai serigala setan bulan es pada pandangan pertama. Namun, yang mengejutkan Chu Hen adalah bahwa serigala setan bulan es ini adalah raja binatang, dan kekuatannya setara dengan pembangkit tenaga listrik Void Piercing Realem. Di dinasti bintang suci, Wu Xiu, yang memiliki basis budidaya alam transformasi inti, dapat dianggap sebagai seorang ahli. Namun, jumlah ahli yang memiliki kekuatan Void Piercing Realem dapat dihitung dengan jari, dan semuanya adalah sosok terkenal. Chu Hen tidak pernah menyangka akan ada pertempuran tingkat ini di sini. Namun, yang lebih mengejutkan Chu Hen adalah bahwa orang yang melawan serigala setan bulan es sebenarnya adalah seorang wanita, dan seorang wanita muda dan cantik. Wanita muda itu mengenakan pakaian yang indah, dan rambut panjangnya diikat tinggi, menunjukkan temperamen yang anggun dan mewah. Tidak ada kekurangan pada fitur wajahnya yang indah. Alisnya terangkat, dan kulitnya putih. Dia cantik dan mulia. Sementara Chu Hen diam-diam terkejut dengan kecantikannya, dia bahkan lebih terkejut lagi karena dia memiliki basis kultivasi yang kuat di usia yang begitu muda. Dinasti bintang suci memang merupakan tempat meringkuknya harimau dan naga tersembunyi. Ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Wanita itu memegang pedang di tangannya. Bentuk pedangnya istimewa, dan sambungan antara gagang dan bilahnya berbentuk spiral. Ujung pedangnya menelan dan memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Jelas itu bukan senjata biasa. Melolong. Raungan panjang Serigala Iblis Bulan S mengguncang segala arah, memancarkan aura Raja Binatang Buas. Menghadapi serangan sengit dari Serigala Iblis Bulan S, wanita itu tetap tenang, dan tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah cantiknya. Bang! Pedang dan cakarnya berbenturan, dan Serigala Iblis Bulan S lebih unggul dalam hal kekuatan. Sayap di punggungnya mengepak, dan aliran udara menjadi kacau. Angin dan guntur bergulung, memicu kekuatan agung yang sangat besar. Saat dia mundur, mata cantik wanita muda itu memiliki sedikit riak. Dia mengembunkan telapak tangannya, dan pedang tajam itu segera mekar dengan cahaya perak. Dengeng dengungan. Gelombang energi yang gelisah dilepaskan dari tubuh pedang, dan cahaya perak terang itu seperti kekuatan esensi yang diekstraksi dari cahaya suci bulan terang. Wanita itu mengangkat pergelangan tangannya dan menebas Serigala Iblis Bulan S. Aduh! Pada saat berikutnya, cahaya pedang perak yang panjangnya lebih dari seratus meter melintasi kehampaan. Bayangan pedang yang sangat kuat itu seperti cahaya ilahi yang dapat ditelusuri kembali keribuan tahun yang lalu, menyapu dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah-olah sedikit meredup. Melolong. Pada saat yang sama, mata Serigala Setan Bulan S menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Ia membuka mulut besarnya yang penuh taring tajam dan mengangkat kepalanya ke langit. Gelombang api yang menakjubkan muncul dari tubuh Serigala Iblis Bulan S, dan kekuatan spiritual antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sisi mulutnya. Topan putih tebal mengembun menjadi spiral, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bola energi dengan diameter lebih dari 10 meter. Ledakan. Serigala Iblis Bulan S membuka mulutnya dan memuntahkan bola energi. Bola energi besar itu seperti meteorit yang terbang dari langit. Itu bertabrakan dengan bayangan pedang perak secara langsung. Bang! 45! Boom! Ketika bola energi spiritual langit dan bumi dengan diameter lebih dari 10 meter bertemu dengan cahaya pedang perak yang panjangnya lebih dari 100 meter, kekuatan penghancur meletus dalam sekejap, dan langit segera menjadi sangat kacau. Riak gelombang energi yang kuat meledak secara sembarangan. Cahaya perak dan emas yang mempesona seperti kembang api yang mekar. Langit diam-diam berubah warna, dan danau di area di bawahnya berguncang tanpa henti. Lapisan demi lapisan ombak membumbung tinggi ke angkasa. Pemandangan kacau itu seperti tsunami yang mengamuk, berguncang ke segala arah. Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, melihat adegan pertempuran di depannya dengan wajah penuh keterkejutan. Apakah ini kekuatan dari Bisking dan pembangkit tenaga listrik Realem Void Piercing? Itu sungguh menakutkan. Chu Hen tidak ragu bahwa jika dia sedikit lebih dekat dengan adegan pertempuran di depannya, akibat dari benturan kekuatan akan cukup untuk menimbulkan dampak yang merusak padanya. Bahkan jika dia berbaring di sana, Chu Hen merasakan aliran darah ke seluruh tubuhnya mendidih dan semakin cepat. Pertarungan semacam ini, bagi Chu Hen, yang baru saja meninggalkan Flame Rain City dan belum melakukan kontak dengan pemandangan besar dunia luar, bisa disebut sebagai pesta yang memanjakan mata. Meskipun dia sebelumnya pernah mendengar betapa menakutkannya kekuatan pembangkit tenaga listrik Void Piercing Realem. Sampai dia melihatnya dengan matanya sendiri, itu benar-benar berbeda dari apa yang dia dengar. Bang! Ledakan dahsyat terus-menerus bertabrakan dan terjalin dalam kehampaan. Serigala Iblis Bulan S sepenuhnya menunjukkan kekuatannya sebagai raja para binatang buas. di punggungnya mengepak dan bergerak secepat kilat. Sambaran petir yang tidak jelas melintas di langit. Mata indah wanita muda yang memegang pedang perak sedikit menyipit dan sedikit kesungguhan muncul di wajah cantiknya. Aku tidak menyangka Serigala Iblis Bulan S ini begitu sulit untuk dihadapi. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan gerakan itu, bibir merah wanita itu terbuka sedikit dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Wow! Namun, Serigala Iblis Bulan S tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan terbang ke area di atas wanita muda itu. Mulut besarnya yang penuh taring terbuka sekali lagi dan pada saat berikutnya, cahaya putih seperti semburan melonjak, menutupi langit dan bumi dan menyerang pihak lain. Dalam sekejap, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun hingga titik beku. Semburan udara dingin yang menusup tulang memenuhi udara dan bahkan sirkulasi true essence sedikit melambat. Ekspresi wanita muda itu sedikit berubah, tapi dia tidak berani gegabuh. Kemudian, sosoknya bergerak, meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan saat dia dengan cepat mundur ke belakang. Ledakan. Cahaya putih tanpa batas segera mengalir ke danau di bawah. Dalam sekejap mata, seluruh danau menjadi sunyi senyap. Air danau yang lebarnya lebih dari satu kilometer langsung membeku menjadi es. Lapisan es tebal menutupi seluruh danau. Ini. Melihat adegan ini, Choo Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan Ice Moon Demon Wolf begitu sombong sehingga Choo Hen merasa agak khawatir pada gadis muda itu. Namun, tidak banyak kepanikan di wajah wanita muda itu. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan asal sejati yang ada di sekitarnya segera berubah menjadi pelangi yang cemerlang. Pelangi yang gemerlap seakan terextraksi dari intisari pelangi, dan aliran udara antara langit dan bumi menjadi semakin kacau. Tangan putih lili wanita muda itu bergerak sedikit, dan gumpalan cahaya pelangi yang seperti tanaman merambat berwarna-warni yang tumbuh dengan cepat segera naik ke pedang di tangannya. Dengeng dengungan. Pedang itu bersinar terang, dan kekuatan yang menutupinya sama kuatnya dengan nyala api suci. Pedang sayap Phoenix, tebasan pemusnahan. Wanita muda itu berteriak dengan dingin. Pekikan. Tiba-tiba, seruan burung Phoenix yang nyaring dan jernih bergema di sembilan langit, dan hanya bayangan berwarna pelangi yang terbang keluar dari pedang wanita muda itu. Dalam proses pergerakan, bayangan setelahnya terus membesar, dan dalam sekejap mata, bayangan Phoenix selebar 300 meter muncul secara menakjubkan di antara langit dan bumi. Meskipun itu hanya bayangan, aura agung yang dipancarkan Phoenix sangat jelas dan kuat. Di saat yang sama, ia juga memiliki aura kehancuran tak berujung yang tidak dapat dilawan. Wow! Serigala bulan es iblis memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan, dan mata serigala, yang berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas, dipenuhi dengan kemarahan yang mirip manusia. Pada saat yang sama, pola kepingan salju biru di tengah dahi serigala bulan es iblis berkedip dengan kilau yang aneh, dan ada tanda kompleks yang melonjak dalam pola tersebut. Pada saat yang sama, cahaya biru yang menakutkan muncul dari tubuh serigala bulan es iblis. Berdengung. Tetapi pada saat inilah gambar Phoenix tiba-tiba melaju dengan cepat. Satu detik sebelum gambar Phoenix yang sangat kuat tiba di depan serigala bulan es iblis, gambar itu langsung berubah menjadi gambar pedang mengejutkan yang bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Bang! Bayangan pedang yang sangat merusak dan mematikan tidak dapat dihentikan, dan secara paksa menerobos pertahanan serigala bulan es iblis. Cahaya biru yang terkondensasi di luar tubuh Devil Ice Moon Wolf langsung terkoyak, dan bayangan pedang yang menakutkan kemudian menembus tubuh Devil Ice Moon Wolf. Mendesis. Luka berdarah terlihat memanjang dari leher serigala es bulan iblis hingga perutnya, dan langit dipenuhi dengan darah yang beterbangan di udara. Cantik! Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam menganggup dan mengungkapkan kekagumannya. Aduh! Namun, ketika Chu Hen yakin bahwa pertempuran akan segera berakhir, serigala bulan es iblis sekali lagi mengeluarkan raungan yang sangat marah. Namun, raungan ini memberikan pola biru di tengah dahi iblis Ice Moon Wolf berkembang dengan tanda yang cemerlang. Gelombang energi yang sangat besar menyebabkan langit dan bumi berguncang. Ledakan! Pada saat berikutnya, seberkas cahaya biru menyelaukan jatuh dari langit, lurus ke bawah, dan menembus wanita muda itu. Kecepatan pancaran sinar biru sangat cepat, dan warna kulit wanita muda itu berubah. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dia langsung terkena sinar itu. Tubuh halus wanita muda itu bergetar hebat, dan ki primordial yang beredar di tubuhnya langsung ditekan. Yang lebih buruk lagi adalah hawa dingin yang menusuk tulang memasuki delapan meridiannya yang luar biasa. Tidak hanya sirkulasi ki primordial menjadi sangat lambat, bahkan pergerakan anggota tubuhnya juga menjadi terbatas. Desir! Segera setelah itu, wanita muda itu terbang tak terkendali dari langit, dan dia setengah berlutut di danau yang tertutup lapisan es. Serigala bulan es iblis, yang menderita pukulan berat, juga mendarat, dan berhadapan langsung dengan wanita muda itu. Pertarungan sengit itu berakhir dengan hasil kalah-kalah. Meskipun pedang wanita muda itu telah melukai para serigala bulan es iblis, dia juga menderita akibat serangan habis-habisan lawannya. Wanita muda itu menggunakan pedangnya untuk menekan es, dan mencoba untuk berdiri, namun berakhir dengan kegagalan. Untayan cahaya biru menempel di sekitar tubuh wanita muda itu, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah kulit putihnya ditutupi lapisan es kristal es yang halus. Dia telah meremehkan kekuatan iblis Ice Moon Wolf. Wanita muda itu sedikit mengernyit, terus-menerus memobilisasi kiprimordial di tubuhnya, dan mengeluarkan kiprimordial di tubuhnya. Namun kenyataannya, dia tidak punya banyak waktu lagi. Aduh! Serigala bulan es iblis mengeluarkan raungan yang dalam, dan perlahan-lahan menggerakkan kakinya, dan matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan saat ia mendekat. Serigala bulan es iblis menggunakan energi dingin untuk membekukan lukanya untuk sementara, dan darah dengan cepat berhenti mengalir. Namun, bulu serigala yang awalnya seputih salju diwarnai merah cerah oleh darah segar. Serigala bulan es iblis memamerkan giginya, dan penampilannya yang ganas terungkap. Taringnya yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menembus. Jelas sekali, yang menunggu remaja putri itu adalah krisis besar. Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan cemberut saat melihat pemandangan ini. Dia awalnya mengira serigala bulan es iblis pasti akan kalah, tapi dia tidak menyangka akan membalikkan keadaan pada akhirnya. Binatang iblis tingkat bisking benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Sehubungan dengan serigala bulan es iblis, Chu Hen memiliki tingkat pemahaman tertentu. Kemampuannya yang paling kuat adalah primordial ice cold energy. Begitu seseorang terluka oleh energi dinginnya, delapan meridian luar biasa di tubuhnya akan terkikis, dan jika energi dingin itu tidak dikeluarkan, orang tersebut akan dibekukan menjadi patung es. Meskipun wanita muda itu telah menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menekan energi dingin di tubuhnya, mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah dia membiarkannya mati di mulut serigala es bulan iblis. Chu Hen berpikir keras. Dalam keadaan normal, dia pasti akan berlari sejauh yang dia bisa dalam situasi seperti itu. Terlepas dari apakah itu raja binatang atau pembangkit tenaga listrik void piercing realem, membunuhnya seperti mencubit semut sampai mati. Namun, serigala bulan es iblis sekarang seperti anak panah di akhir penerbangannya, dan itu bisa dilihat dari caranya yang mengejutkan. Meski begitu, dengan kekuatan Chu Hen di alam pembukaan saluran tingkat ke-9, dia bahkan mungkin tidak mampu menembus pertahanan lawan. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan. Melihat serigala bulan es iblis semakin dekat dengan wanita muda itu, Chu Hen mengepalkan tinjunya, dan cahaya umu iblis muncul di matanya yang hitam pekat. Saya hanya bisa mencobanya. Di permukaan danau yang membeku, mata cantik wanita muda anggun itu samar-samar dipenuhi kecemasan. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit pucat, dan pria manapun tidak akan tega menyakitinya. Namun, binatang iblis tetaplah binatang iblis. Di mata serigala es bulan iblis, siapapun yang membuatnya marah harus mati. Mengaum. Raungan yang dalam dipenuhi aura kematian. Serigala bulan es iblis membuka mulutnya yang jahat dan langsung menerkam pihak lain. Mata cantik wanita muda itu sedikit menyipit, seolah dia melihat langkah kaki Grim Reaper. Sinar Nirwana. Tiba-tiba, suara teguran keras terdengar. Swash-swash. Seiring dengan momentum hembusan angin yang cepat, kedua pancaran cahaya ungu itu seperti aliran cahaya yang melintasi langit malam, menyapu kekuatan dingin yang menusuk saat mereka terbang. Sasaran dari dua berkas cahaya ungu ini sebenarnya adalah mata kiri serigala es bulan iblis. Serangan mendadak itu membuat serigala es bulan iblis tidak punya waktu untuk bertahan. Mendesis. 46. Hai. Pada saat kritis ini, dua pancaran cahaya ungu melesat ke arah mata kiri serigala iblis bulan es seperti cahaya mengalir yang melintasi langit malam yang gelap dengan kekuatan yang sangat dingin. Serangkaian darah berceceran di udara. Mata cantik wanita anggun dan cantik itu sedikit bergetar, dan wajah cantiknya dipenuhi keheranan. Woo. Namun, kedua pancaran cahaya tersebut tidak benar-benar melukai mata kiri Ice Moon Demon Wolf. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, serigala iblis bulan es menutup matanya, dan dua sinar ungu membelah dua luka panjang dan sempit di kelopak mata kirinya. Binatang iblis tingkat bisking memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Fakta bahwa dua pancaran cahaya ungu dapat memotong kelopak mata Ice Moon Demon Wolf sudah cukup membuat orang terkesiap kaget. Anjing bodoh, awasi tombakku. Tanpa menunggu wanita muda dan serigala setan bulan es bereaksi, sesosok muda dengan cepat bergegas mendekat. Chu Hen melompat, dan tombak bayangan di tangannya menelan dan mengeluarkan cahaya hitam pekat. Dengeng dengungan. Fluktuasi energi yang sangat gelisah menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat kacau. Serangan tombak ini mengumpulkan semua ki Chu Hen, dan targetnya masih mata kiri Ice Moon Demon Wolf. Mendesis. Suara tajam senjata tajam yang menembus daging terdengar tajam dan menusuk telinga. Sado stir tertanam dalam di kelopak mata kiri Ice Moon Demon Wolf. Darah merah keluar, dan serigala iblis bulan es mengeluarkan raungan yang sangat marah. Mengaum. Raungan serigala yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar membubung ke langit, dan aura raja binatang yang besar meledak. Pola biru di tengah dahinya sekali lagi berkembang dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Segera setelah itu, lingkaran ki biru tebal menyapu Ice Moon Demon Wolf ke segala arah. Bang. Chu Hen langsung dikirim terbang oleh gelombang ki ini. Telapak tangannya terasa seperti akan retak, dan lengannya gemetar hebat. Namun, dia bahkan tidak mampu mengeluarkan Sado Spir. Chu Hen mendarat di es dan melihat serigala setan bulan es yang sudah mengamuk. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Memprovokasi serigala iblis bulan es hanya dengan kekuatan tahap pembukaan salurannya, itu benar-benar seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Frost Moon Demonic Wolf membuka mata kirinya, bola matanya masih utuh. Terlihat jelas bahwa radians of nirvanic extermination dan serangan tombak berkekuatan penuh bahkan belum mampu menembus kelopak mata lawannya. Orang ini sangat menakutkan. Chu Hen mengutup dalam hati. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Pergi. Segera, Chu Hen buru-buru berbalik dan bergegas ke sisi wanita muda itu dengan kecepatan tercepatnya. Dia menopang bahunya. Energi dingin dari Ice Moon Demonic Wolf masih tersisa di tubuh wanita muda itu. Begitu Chu Hen menyentuh tubuh lawannya, dia merasa seolah-olah ada es yang menembus dagingnya. Merasa. Chu Hen mengerutkan kening dan tanpa sadar menarik lengannya. Bisakah kamu berjalan sendiri? Namun, wanita anggun dan cantik itu sepertinya masih belum bisa bereaksi. Matanya yang halus dipenuhi keheranan. Saya. Sial, tidak ada waktu. Chu Hen mengatupkan giginya dan mengeraskan hatinya. Dia segera menutupi tangannya dengan kiprimordialnya untuk menahan energi dingin. Dia langsung meraih pinggang rampingnya dan mulai berlari. Begitu saja, dia tiba-tiba dicengkeram pinggangnya oleh seorang pria asing. Wanita cantik itu sedikit mengernyit, matanya yang berbentuk almon melebar, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Siapa kamu? Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Chu Hen sudah bisa merasakan serigala iblis bulan es di belakangnya semakin marah. Dalam benaknya, dia bahkan bisa membayangkan penampilannya yang ganas dengan mata merah yang haus darah. Kamu benar-benar berani. Kamu berani bergerak hanya dengan kekuatan sekecil ini. Kata wanita cantik itu dengan santai. Bagaimana aku tahu anjing bodoh itu begitu kuat? Aku sedang menyelamatkanmu sekarang. Jika nanti menyusul, aku hanya bisa meninggalkanmu dan lari menyelamatkan hidupku. Anda, wanita cantik itu sedikit marah, tapi dia kesal dan terhibur dengan kata-kata Chu Hen. Mengaum. Namun, serigala iblis bulan es tampaknya tidak memiliki niat untuk mengejar keduanya. Pola biru di tengah dahinya menjadi lebih cerah, dan berbagai rune yang rumit dan misterius berkumpul di depannya. Jelas sekali bahwa serigala iblis bulan es tidak berniat mengejar keduanya. Sebaliknya, ia ingin membunuh mereka secara langsung. Dengeng dengungan. Dengan serigala iblis bulan es sebagai pusatnya, pusaran kekuatan berputar dengan cepat. Dalam sekejap mata, tanda biru yang indah mengembun menjadi bola cahaya yang mengalir di udara. Serigala iblis bulan es membuka mulutnya dan mengangkat kepalanya sambil melolong panjang. Dalam sekejap, bola cahaya yang mengalir sepertinya menerima dorongan yang sangat kuat, dan meledak dengan kecepatan meteor. Gemuruh. Aura tak berujung menyerang, dan dengan kaki serigala iblis bulan es sebagai titik awalnya, lapisan es di permukaan danau hancur sedikit demi sedikit. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu seperti meteor yang melintasi langit, mengejar cuhen dan wanita cantik itu. Aliran udaranya kacau, dan pecahan es beterbangan kemana-mana. Sial. Warna kulit cuhen berubah drastis. Serigala iblis bulan es ini secara tak terduga mampu menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Sudah berakhir. Kali ini, mereka pasti sudah mati. Pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba mengulurkan tangan putih lili dan meraih bahu cuhen. Pada saat berikutnya, cahaya jalinan terang dan berwarna-warni dilepaskan dari tubuh wanita itu, dan cahaya warna-warni ini juga menyelimuti cuhen. Ledakan. Kekuatan yang sangat kuat berkumpul bersama, dan getaran semacam ini sebanding dengan tabrakan tak terduga antara meteorit dan tsunami yang mengamuk. Bumi berguncang, dan langit menjadi gelap. Danau besar itu sangat bergejolak, dan lapisan estebal yang menutupi permukaan air runtuh dalam sekejap. Gemuruh. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Air danau yang memicu gelombang pasang yang mengguncang langit anehnya berkembang dengan cahaya putih yang indah. Cahaya putih itu seperti bayangan, dan seterang sinar cahaya. Fluktuasi energi yang aneh dan kacau dilepaskan dari dasar danau. Kemudian, seluruh air danau mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, danau yang sebelumnya biasa menjadi misterius, dan pusaran air besar muncul di antara langit dan bumi. Pusaran air yang ganas dan kacau telah menyelimuti seluruh danau. Chuhen, wanita cantik, dan bahkan serigala iblis bulan es bagaikan lebah dan kupu-kupu di tengah tornado. Dalam sekejap mata, mereka tenggelam. Langit dan bumi berputar, angin dan awan berubah warna. Pegunungan dalam radius lebih dari 10 mil sedikit bergetar, dan burung serta binatang ketakutan. Di dasar danau, cahaya putih menyilaukan terus berkedip, aneh dan misterius. Adegan kacau ini berlangsung sekitar 20 detik. Danau itu berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya, dan tetesan air di langit berhamburan sembarangan. Uap air yang naik membentuk pelangi dangkal di bawah pembiasan sinar matahari. Beberapa saat kemudian, permukaan danau kembali tenang. Namun kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, lingkaran riak udara meledak di permukaan air, dan seekor serigala putih besar dengan sepasang sayap putih bersih terbang keluar dan mendarat di puncak gunung. Perut serigala iblis bulan es berkontraksi dan mengendur, dan sepertinya dia dalam kondisi kelelahan. Luka yang memanjang dari leher hingga perutnya mulai berlumuran darah merah, dan luka di kelopak mata kirinya juga perlahan mengeluarkan darah. Serigala iblis bulan es yang awalnya agung dan mendominasi jelas seperti anjing yang tenggelam saat ini. Serigala iblis bulan es memandangi danau di depannya, dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Wuh! Ia segera melolong panjang, dan sosoknya bergerak, menghilang dalam sekejap mata. Gemuruh! Suara berisik terus bergema di benak Chuhen, dan suara kacau semacam ini sepertinya meledakkan otaknya. Ketika Chuhen tidak tahan lagi, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kesadarannya kembali. Kamu belum mati! Suara wanita yang lembut memasuki telinganya. Chuhen terkejut, dan yang masuk ke matanya adalah senja yang gelap gulita, dan udara dipenuhi aura lembab. Dia sedang duduk di tanah, dan punggungnya bersandar di dinding batu yang sejuk. Di mana ini? Chuhen bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu, suara bingung yang sama terdengar lagi. Dari suara ini, Chuhen secara kasar dapat menentukan bahwa pihak lain tidak jauh darinya, dan di lingkungan yang gelap, samar-samar dia dapat melihat bayangan samar. Apa yang terjadi tadi? Chuhen bertanya. Sebelumnya, Chuhen ingat dengan jelas bahwa serigala iblis bulan es melepaskan gerakan besar yang merusak dengan marah. Dengan kondisi mereka berdua saat itu, mereka pasti akan mati. Namun, mereka sepertinya tidak mengalami luka apapun, dan dia merasa sedikit aneh. Dengan sangat cepat, Chuhen teringat bahwa pada saat kritis itu, dia sepertinya meletakkan tangannya di bahunya. Setelah itu, Chuhen merasakan kekuatan pertahanan yang kuat menyelimuti dirinya, dan dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Kau lah yang menyelamatkanku, kata Chuhen lagi. Bisa dibilang begitu. Namun, itu juga karena kamu memberiku waktu untuk memulihkan banyak yuan sejatiku, dan pada akhirnya, aku mampu memblokir serangan serigala iblis bulan es. Lalu bagaimana kabarmu sekarang? Sik, setelah menghela nafas ringan, pihak lain membuka mulutnya dan berkata, untuk memblokir serangan terakhir serigala iblis bulan es, aku telah menggunakan hampir seluruh yuan sejatiku. Ice Mystic yang telah saya tekan dengan susah payah telah mengambil alih meridian utama saya. Saya mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan energi dingin dari tubuh saya. Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan melihat sekeliling kelingkungan yang tidak diketahui. Dia dengan lembut bergumam, saya tidak berpikir bahwa Beast King begitu sulit untuk dihadapi. Saya terlalu ceroboh. Jadi kamu tahu kalau itu adalah Beast King? Ya. Aku pikir kamu tidak tahu. Anda benar-benar punya nyali. Anda bahkan belum mencapai alam koneksi elemental, tetapi Anda bergegas menuju binatang iblis tingkat raja binatang. Saya rasa Anda adalah yang pertama di dinasti bintang suci. Ada sedikit senyuman dalam suaranya yang lembut. Dahi Chuhen langsung ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia dengan sedih menjawab, anggap saja aku usil. Hei hei, apa kamu marah? Saya bercanda. Saya tidak punya waktu untuk marah. Baiklah, kamu sungguh menarik. Siapa namamu? Chuhen, bagaimana denganmu? 47. Di ruang gelap dan lembab yang tidak diketahui, Chuhen dan siaking hidup berdampingan di sini. Dalam lingkungan seperti itu, berada begitu dekat dengan seorang wanita muda yang cantik, pria manapun akan merasa sedikit tidak nyaman. Chuhen sepertinya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Menurutku kita harusnya berada di bawah air, suara lembut siaking memecah kesunyian yang aneh. Oh, Chuhen terkejut dan menunjukkan ekspresi bingung, di bawah air. Yah, ku rasa begitu. Saya pikir ada semacam batasan yang tidak diketahui di danau sebelumnya, dan ketika saya bertarung dengan serigala iblis bulan es, turbulensi yang disebabkan oleh pertempuran tersebut secara tidak sengaja memicu lapisan batasan tersebut. Itu sebabnya kami datang ke sini. Setelah mendengarkan penjelasan Siaking, Chuhen tidak terlalu ragu. Alasannya sangat sederhana, Siaking adalah ahli realem Void Piercing. Kultifasinya sangat tinggi, dan pengetahuan serta pengalamannya pasti jauh melebihi Chuhen. Kalau begitu kamu terus beroperasi di sini untuk mengeluarkan udara dingin, aku akan memeriksa situasinya di sini, Chuhen berdiri dan berkata. Ayo pergi bersama, Siaking juga berdiri. Apakah itu udara dingin es misterius di tubuhmu? Saya telah menahannya untuk sementara, tetapi karena telah menembus jauh ke dalam meridian utama, ia tidak dapat dikeluarkan dalam waktu singkat. Mari kita lihat apakah kita bisa pergi dari sini dulu. Saat kita keluar, kita akan memikirkan cara lain. N, Chuhen menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, keduanya menemukan tempat yang mirip dengan lorong, dan masuk satu demi satu. Udara dipenuhi bau tanah, dan dinding di sekitarnya sangat lembab. Dari waktu ke waktu, mereka bisa mendengar suara air menetes ke atas batu. Saat keduanya masuk lebih dalam ke lorong, mereka perlahan menemukan bahwa semakin dalam mereka masuk, semakin besar ruangnya. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya kuning samar ditangkap oleh mereka berdua. Ada cahaya, Chuhen sangat senang. N, Siaking juga menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi dia lebih berhati-hati dan berhati-hati. Cahaya di depan semakin kuat dan kuat, dan setelah sekitar 100 meter, sebuah ruang aneh muncul di depan mereka berdua. Ini, alis tampan Chuhen sedikit berkerut. Sebuah bangunan cekung yang tampak seperti kolam muncul di hadapannya. Kolam itu berbentuk persegi, panjang dan lebarnya sekitar 50 meter. Jembatan batu selebar 2 meter terhubung ke sisi berlawanan, dan kolam di bawah jembatan batu terisi air yang tergenang. Genangan air yang tergenang ini mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dari jauh tampak seperti genangan tinta. Ada pintu di sisi lain. Bibir merah Siaking sedikit terbuka dan dia berkata. Chuhen mengangguk, menunjukkan bahwa dia juga melihatnya. Di seberang bangunan cekung terdapat platform batu lebar yang menempel pada dinding batu begelombang dan lembab. Di dinding batu ada pintu-batu setengah terbuka. Pintu batu itu tingginya sekitar 2 meter, dan bagian dalamnya gelap, seolah-olah itu adalah lorong gelap yang menuju ke dunia lain. Apakah kita akan pergi ke sana? Chuhen bertanya. Nada suaranya menunjukkan rasa keseriusan. Alis Siaking berkedut saat dia bertanya dengan suara lembut, apalagi. Haruskah kita mundur? Chuhen terkejut. Mundur. Mundur kemana? Wanita ini sangat suka, mengejek, dia. Tentu saja, tidak ada niat buruk dalam nada bicaranya. Chuhen masih bisa merasakan bahwa dia sedang bercanda. Sudut mata Chuhen menyipit saat dia bergumam pelan, aku ingin tahu apa isinya. Kita akan tahu begitu kita masuk. Aku akan berjalan di depan. Kata Siaking sambil memimpin dan melangkah ke jembatan batu yang menghubungkan bagian dalam dan luar. Chuhen hendak mengatakan sesuatu, tapi dia sudah berjalan. Kemudian, keduanya melangkah ke jembatan batu. Lantai batu yang kokoh menopang telapak kaki mereka, dan sangat kokoh. Namun, hati Chuhen tidak terlalu tenang. Perhatiannya terfokus pada air hitam kolam tinta di bawah jembatan. Mereka berjalan melewati sepertiga jembatan berturut-turut, dan mereka semua aman dan sehat. Saat mereka berdua berjalan melintasi jalan setapak seperti jembatan batu, permukaan kolam tinta tiba-tiba sedikit beriak. Hati-hati. Hati-hati. Dua kata yang sama keluar dari mulut Chuhen dan Siaking secara bersamaan. Suara mendesing. Sesaat kemudian, bayangan hitam buram tiba-tiba muncul dari kolam tinta hitam. Cahaya dingin muncul di mata Chuhen. Kekuatan ki yang padat langsung mengembun di telapak tangannya. Bersamaan dengan hembusan angin kencang, kekuatan telapak tangan yang kuat menghantam bayangan hitam seperti lautan badai. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar di udara. Bayangan hitam itu langsung terhempas oleh telapak tangan Chuhen dan jatuh kembali ke kolam hitam. Apa itu tadi? Karena waktunya terlalu singkat, Chuhen tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Namun, kemudian, sebuah pemandangan yang membuat ekspresi semua orang berubah muncul. Jiji. Jie-jie. Diiringi banyak suara aneh, air hitam kolam tinta di bawahnya menjadi kacau. Satu persatu bayangan hitam muncul dari dasar air. Ketika Chuhen melihat dengan hati-hati, pupil matanya menyusut tanpa sadar. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah binatang iblis yang tampak seperti kadal. Namun yang berbeda adalah benda aneh tersebut ditutupi sisik berwarna merah tua dan punggungnya penuh duri tajam. Sekilas, seluruh kolam tinta dipenuhi makhluk seperti itu. Yang terbesar lebih dari 2 meter, dan yang terkecil hanya sepanjang sumpit. Depan, belakang, kiri dan kanan, sepasang pupil vertikal dengan dingin menatap Chuhen dan Xia King. Perasaan seperti ini seolah-olah mereka sedang menunggu pesta. Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Apakah ini kadal monster air hitam? Kadal monster blackwater adalah binatang iblis tingkat 2. Kadal monster blackwater dewasa setara dengan wuxiu alam elemental tingkat 2. Sekilas, sepertinya ada banyak kadal monster blackwater dewasa. Binatang iblis ini suka menyerang sasaran bergerak. Saat target diam, relatif lebih aman. Namun, ini hanya relatif. Tidak ada yang mau tinggal lama di tempat ini. Chuhen bahkan tidak berani bergerak sembarangan. Di antara kedua alisnya, dia menunjukkan keseriusan yang mendalam. Adegan di depannya bisa dikatakan sangat menyusahkan. Yang lebih tidak berdaya adalah satu-satunya senjata Chuhen, tombak bayangan, juga hilang di luar. Melawan hal-hal ini dengan tangan kosong pastinya akan menjadi kerugian besar. Siaking tidak berbicara, tetapi diam-diam menyerahkan sebuah barang kepada pihak lain. Chuhen sedikit terkejut. Barang yang diserahkan siaking tidak lain adalah pedangnya. Apa ini? Jangan katakan lagi. Aku tahu kamu kehilangan senjatamu saat bertarung melawan serigala iblis bulan es. Siaking sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus memasuki bagian belakang pintu batu itu secepat mungkin. Saya akan menangani bagian depan. Saya akan menyerahkan bagian belakang kepada Anda. Dengan kekuatan asli siaking, kolam kadal monster air hitam bukanlah masalah sama sekali. Namun, Kidingin Ice Moon Demon Wolf terlalu sombong. Semua meridian utama siaking diserang oleh kidingin, dan sirkulasi yuan sejatinya sangat lambat. Kemungkinan kekuatan pertempuran siaking saat ini tidak lebih tinggi dari Chuhen. Namun, mereka sudah mencapai tahap ini. Selain bergerak maju, tidak ada jalan keluar lain. Mendengar kata-kata siaking, Chuhen jelas terkejut. Pihak lain sebenarnya begitu yakin bahwa dia akan menyerahkannya kembali padanya. Ini karena kepercayaan yang besar. Hanya dengan begitu dia akan menyerahkannya kembali kepada orang lain. Cahaya tegas muncul di mata Chuhen. Saya mengerti. Itu bagus. Hitung sampai 3. 123.2. Pergi. Siaking berteriak pelan. Chuhen dan pihak lainnya segera bergegas ke sisi lain jembatan batu dengan kecepatan tercepat. Namun, di saat berikutnya, kadal monster Blackwater di kedua sisi jembatan batu melompat satu per satu. Mulut mereka mengeluarkan pekikan aneh dan menerkam ke arah mereka berdua. Kadal monster Blackwater dengan berbagai ukuran menutupi langit seperti segerombolan belalang yang tak terhitung banyaknya. Sial. Petik 2. Suara logam yang tajam menyebabkan udara bergetar. Pedang di tangan Chuhen mekar dengan cahaya perak yang cemerlang. Pedang panjang itu menari-nari, dan pedang Ki yang bersilangan berputar ke arah monster kadal yang menerkam ke arah mereka. Mendesis. Pedang Ki yang cepat dan ganas sangat mempesona. Empat atau lima monster kadal di bagian paling depan langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Saat Siaking bergerak, dia mengulurkan tangannya yang cantik dan ramping seperti batu giyok. Ki yang kuat berkumpul dan mengalir di telapak tangannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang Ki biru. Bayangan pedang ini terbentuk murni dari kekuatan esensi inti sari, namun memberikan perasaan tajam yang luar biasa. Siaking sedikit mengangkat pergelangan tangannya. Lebih dari 10 pedang Ki padat berpotongan membentuk jaring pedang Ki yang indah. Jaring pedang Ki menyelubungi kadal monster itu dengan momentum langsung. Bang, bang, bang. Bersamaan dengan serangkaian ledakan, lebih dari 10 kadal monster Blackwater dihancurkan secara paksa menjadi beberapa bagian, meledak menjadi awan kabut darah. Chu Hen diam-diam terkejut, seperti yang diharapkan dari ahli realem Void Piercing. Meskipun dia terkorosi oleh kidingin Ice Moon Demon Wolf, kekuatan pihak lain masih mencengangkan. G.E.G. G.G. Kadal monster Blackwater terus melancarkan serangan sengit. Untung saja yang bergegas adalah anak-anak muda yang belum memasuki tahap dewasa. Sedangkan untuk kadal monster Blackwater dewasa yang berukuran lebih dari 2 meter, mereka masih menatap keduanya, seolah menunggu kesempatan untuk bergerak. Mendesis. Darah segar terus menari di udara. Satu demi satu, kadal monster Blackwater dipotong-potong di bawah pedang Chu Hen. Bau darah yang menyengat memenuhi area tersebut. Jembatan batu yang mereka lewati dipenuhi dengan mayat monster kadal. Tunggu sebentar lagi, kita hampir sampai di seberang. Xia King membuka mulutnya dan berkata. Tampaknya Chu Hen berada di bawah banyak tekanan, tetapi kenyataannya, Xia King tidak hanya menanggung bahaya eksternal. Lagi pula, begitu dia menggunakan Ki-nya, Ki-es mendalam yang ditekan di tubuhnya akan mengendur. Xia King sudah bisa merasakan Ki-es yang mendalam di tubuhnya menjadi aktif kembali. Tidak banyak waktu tersisa. Ledakan. Pada saat ini, kadal monster air hitam dewasa akhirnya memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Sebuah tubuh yang panjangnya hampir 3 meter melompat keluar dari air hitam. Penampilannya yang ganas dan menakutkan seperti kombinasi kadal dan buaya, dan momentumnya sangat ganas. Kadal monster air hitam dewasa adalah iblis besar tingkat 2. Kemampuan tempurnya secara keseluruhan sebanding dengan prajurit realem pembukaan elemen tingkat 2. Xia King mengerutkan kening. Dia secara alami tidak berani membiarkan Chu Hen, yang hanya berada di alam pembukaan meridian tingkat 9, bertarung melawan kadal monster air hitam dewasa ini. Xia King mengangkat tangannya yang seperti bunga bakung dan dengan pikiran, siu, bayangan pedang biru yang dibentuk oleh Ki-ki terbang keluar dari telapak tangannya seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Mendesis. Bayangan pedang yang kuat menyapu langit, seperti anak panah terbang yang melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu, dan langsung menembus kepala kadal monster air hitam dewasa. Diiringi lolongan melengking dan aneh, mayat kadal monster blackwater dewasa jatuh dengan keras ke permukaan air, menimbulkan percikan. Desis-desis. 48. KK. Pada saat yang sama ketika Xia King membunuh kadal monster air hitam dewasa, kadal monster air hitam dewasa lainnya tiba-tiba bergegas keluar. Serangannya yang ganas dan wajahnya yang garang membuatnya tampak seperti hantu dari sembilan dunia bawah. Wajah cantik Xia King sedikit berubah. Saat dia hendak memadatkan Yuan sejatinya, energi mistik es yang sangat gelisah segera menerobos penindasan. Sirkulasi Yuan sejati miliknya tiba-tiba menjadi sangat lambat, dan bahkan mobilitasnya pun berkurang. Tidak baik, Xia King diam-diam terkejut. Air terjun besar gunung menghancurkan telapak tangan. Bang. Saat berikutnya, kekuatan dahsyat seperti gunung meledak dari belakang Xia King. Disertai dengan turbulensi hebat yang disebabkan oleh gelombang udara, kekuatan telapak tangan yang mengejutkan menghantam tubuh kadal monster air hitam dewasa dengan kuat. Ledakan. Ketika jaraknya kurang dari satu meter dari Xia King, kadal monster air hitam langsung dikirim terbang. Tubuhnya yang kuat dan kokoh dipukul hingga bengkok. Meskipun serangan ini tidak cukup untuk membunuhnya di tempat, serangan ini masih mematahkan banyak tulang dan organ dalam monster kadal tersebut. Kadal monster itu terjatuh ke dalam kolam hitam, menciptakan serangkaian cipratan. Xia King memandang Chu Han di sampingnya dengan wajah heran. Mata indahnya dipenuhi riak dangkal. Alis Chu Han yang tampan sedikit terangkat, dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan berpikir terlalu buruk tentangku. Kadal kecil, ini masih bisa ditangani. Kadal kecil. Puff, Xia King tidak bisa menahan tawa, tapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Ini bukanlah tempat untuk mobrol. Ayo pergi. Ya, Chu Han mengangguk. Keduanya segera melintasi jembatan batu dengan kecepatan tercepat dan berhasil mencapai platform batu di seberang pantai. Kek. Namun kerumunan kadal monster air hitam tidak berhenti mengejar keduanya. Satu demi satu, bayangan hitam ganas melompat keluar dari kolam tinta dan naik ke platform batu. Chu Han melirik pintu batu di dinding di belakang platform batu, lalu memandang Xia King dan berkata, Ayo pergi. Tanpa penundaan, keduanya memasuki pintu batu satu demi satu. Chu Han dengan cepat menutup pintu batu yang setengah terbuka, dan kerumunan kadal monster air hitam segera diblokir di luar. Fiuh. Chu Han menghela nafas lega. Dia akhirnya melewati rintangan ini tanpa ada kecelakaan. Apa kabarmu? Apakah Anda kehilangan kendali atas Aisuan Ki Anda lagi? Chu Han bertanya. Wajah Xia King tampak agak pucat. Di lingkungan yang remang-remang, ada semacam perasaan estetika yang kabur. Xia King menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Ayo pergi dari sini. Chu Han tidak mengatakan apapun. Keduanya dengan hati-hati bergerak menuju bagian belakang lorong. Setelah berjalan sekitar belasan meter, keduanya memasuki sebuah bangunan yang tampak seperti istana bawah tanah. Tempat apa ini? Chu Han sedikit mengernyit, dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Dibandingkan tempat sebelumnya, istana bawah tanah ini relatif kering dan tidak terlalu lembab. Udara dipenuhi aura panas. Itu adalah. Ekspresi Chu Han sedikit berubah. Dia melihat tepat di atas istana bawah tanah, ada platform batu persegi. Platform batu itu berbentuk lingkaran dan sangat luas. Lebarnya hampir 10 meter, dan di atas platform batu, sebenarnya ada kerangka. Kerangka ini tingginya hanya 2 meter. Dari kerangka tersebut terlihat jelas bahwa itu bukanlah kerangka manusia. Ia memiliki kepala datar yang panjang, mulut seperti buaya yang penuh dengan gigi tajam, empat anggota badan yang panjang, dan deretan taji tulang yang teratur di punggungnya. Meski sudah berubah menjadi kerangka, taji tulangnya masih sangat tajam. Kadal monster air hitam. Chu Han berseru. Tidak. Siaking dengan tegas membantah. Kadal monster air hitam tidak mampu berdiri dengan kedua kakinya. Lalu ada apa? Naga pisau cukur pemburu darah. Beberapa kata lembut keluar dari mulut siaking. Apa? Naga pisau cukur pemburu darah. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Han hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Blood Hunter Razorback Dragon adalah monster yang sangat kuno. Penampilannya agak mirip dengan kadal monster air hitam, namun jarak antara keduanya bisa digambarkan sebagai langit dan bumi. Naga pisau cukur pemburu darah bisa berjalan dengan dua kaki. Itu sangat ganas, kejam, dan sangat haus darah. Itu adalah raja yang sangat berbahaya di antara para monster. Untungnya sudah mati. Chu Han sekali lagi memeriksa mayat naga pisau cukur pemburu darah. Apa yang dia temukan adalah ada tombak tajam dan sedingin es yang tertanam di dadanya. Tombak itu telah menembus dada naga pisau cukur pemburu darah, dan tulang rusuk yang tak terhitung jumlahnya telah patah dan hancur. Jelas sekali, itu adalah luka fatal dari Blood Hunter Razorback Dragon. Mata Chu Han tanpa sadar berhenti pada tombak panjang itu. Dia memiliki dorongan untuk maju dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ada kerangka lain di sana, tiba-tiba si Aking berkata. Hmm. Chu Han terkejut. Dia melihat ke arah yang ditunjuknya, dan melihat ada kerangka lain tergeletak di dekat dinding istana bawah tanah. Itu adalah kerangka manusia. Punggungnya bersandar ke dinding, dan tulang di dadanya hancur berkeping-keping. Apakah ini orang yang membunuh naga pisau cukur pemburu darah? Chu Han berseru. Naga pisau cukur pemburu darah juga membunuhnya, tambah si Aking. Dengan banyak kebingungan, Chu Han berjalan menuju kerangka di dekat dinding. Setelah beberapa kali diperiksa, ia terkejut menemukan ada belati pendek di tangan kanan kerangka itu, dan di samping belati itu ada beberapa baris tulisan. Chu Han mengangkat alisnya, lalu berjongkok untuk memeriksa baris-baris tulisan. Namaku Fang Bufan, dan aku telah dianugerahi nama tombak iblis selama 20 tahun. Hari ini, saya secara tidak sengaja masuk ke sarang naga pisau cukur pemburu darah, dan dalam pertempuran, kedua belah pihak kalah. Sia-sia aku menjelajahi dunia dan mengalahkan semua musuhku dengan tombak dingin. Hari ini, aku kehilangan nyawaku di sini, dan aku tidak pantas disebut tombak iblis. Namun, tidak ada yang bisa ku minta dalam hidupku, dan satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak bisa menyebarkan ketajaman tombak pembunuh iblis ke dunia. Sayang, sayang, saya berharap orang yang ditakdirkan akan masuk ke tempat ini dan membawa tombak pembunuh setan saya kembali ke dunia. Di dunia bawah, aku akan bisa beristirahat dengan tenang sambil tersenyum. Hanya dalam beberapa baris pendek, Chu-hen dapat dengan jelas merasakan suasana husuk dan menggugah dalam kata-kata itu. Di samping kata-kata ini, ada gulungan berdebu. Pada segel gulungan itu, beberapa kata samar terlihat samar-samar. Kata-kata, Demon Slayer Spear, telah ditulis. Aku tidak menyangka orang ini adalah tombak iblis Fang Bufan, siaking berdiri di samping Chu-hen. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang rumit. Chu-hen mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, Saya pernah mendengar nama Senior Fang ketika saya masih muda. Dia adalah salah satu dari tiga raja tombak besar yang terkenal. Dikatakan bahwa teknik tombaknya unik dan fleksibel. Dia dikenal sebagai tombak setan. Tujuh tahun yang lalu, saya mendengar bahwa Senior Fang hilang, dan tidak ada kabar tentang dia sejak saat itu. Saya tidak menyangka dia akan mati di sini. Ketika mereka masih muda, Long Zan sering menyebut nama Demon Spear Fang Bufan kepada Chu-hen, Long King Yang, dan Long Suan Suang. Dikatakan bahwa teknik tombak Fang Bufan tidak hanya luar biasa, tetapi dia juga gigih dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Long Zan selalu mengagumi karakter Fang Bufan. Salah satu alasan mengapa Chu-hen menggunakan tombak sebagai senjatanya adalah karena dia telah dipengaruhi oleh Long Zan sejak dia masih muda. Setelah hening beberapa saat, kilau terang berkedip di mata Chu-hen. Senior Fang, saya Chu-hen. Saya cukup beruntung mendapatkan tombak pembunuh setan ini. Saya pasti tidak akan mengecewakan nama Senior di masa depan. Itu adalah kalimat sederhana, tanpa kata-kata atau hiasan yang mewah. Sepertinya itu adalah kehendak langit. Mata indah Xia King berbinar, dan senyuman tipis muncul di bibirnya. Saya yakin Senior Fang bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Aku akan melakukan yang terbaik. Chu-hen segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada mayat Fang Bufan. Kemudian, dia memasukkan gulungan, Demon Slayer Spear, ke dalam cincin penyimpanannya. Senjata Senior Fang masih ada di sini, Xia King mengingatkan. Mata Chu-hen kemudian beralih ke platform batu di atas istana bawah tanah, tempat tombak tajam menembus kerangka naga pemburu darah. Tanpa ragu-ragu, Chu-hen berjalan menuju platform batu dan mengulurkan tangan untuk memegang tombak. Panjang tombaknya lebih dari 2 meter, dan ujung tombaknya panjang. Seluruh tubuhnya berwarna emas gelap, dan area yang menghubungkan ujung tombak dan badan tombak dicat dengan pola yang sangat indah. Polanya seperti tanaman merambat yang panjang dan sempit, warnanya relatif gelap, menunjukkan warna hitam ke abu-abuan. Di tengah badan tombak, ada 3 kata kecil yang diukir dengan guratan yang kuat. Tombak pembunuh setan. Tombak pembunuh setan. Chu-hen bergumam pelan, dan senyuman penuh pengertian muncul di wajahnya. Hal ini jelas tidak biasa. Dia tidak menyangka akan mendapat panen sebesar itu di sini. Chu-hen mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dan kemudian dia menarik tombak pembunuh iblis dari kerangka naga pemburu darah. Retakan. Suara patah tulang yang tajam terdengar sangat jelas, tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kerangka tak bernyawa itu tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi energi yang aneh. Saat kerangka naga pisau cukur pemburu darah hancur sedikit demi sedikit, titik cahaya merah keluar dari tengkoraknya tanpa peringatan apapun. Ini adalah setetes cahaya yang sangat mirip darah, dan ada cairan aneh samar mengalir di dalamnya. Di bawah platform batu, wajah siaking berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, Doj, itulah esensi darah yang tersisa di kerangka naga pemburu darah. Menghindari. Suara panik siaking bergema di telinga cuhen. Jaraknya begitu dekat, namun suaranya terasa begitu jauh. Saat berikutnya, setetes esensi darah bersinar dengan cahaya merah yang aneh, seperti tetesan hujan yang beterbangan, dengan lembut jatuh di tengah dahi cuhen. Cek. Dalam sekejap, hati cuhen bergetar beberapa kali. 49. Menghindari. Di tengah teriakan panik siaking, hati cuhen tiba-tiba bergetar beberapa kali. Tetesan darah yang bersinar dengan cahaya merah yang aneh, seperti setetes hujan yang aneh, dengan lembut jatuh di tengah dahi cuhen. Namun, tetesan, hujan, merah ini terasa begitu panas. Esensi darah monster-monster. Itu berisi energi paling murni dari binatang buas. Namun, energi ini sangat dahsyat. Jika manusia ingin mengekstrak kekuatan esensi darah monster-monster, cara terbaik adalah dengan mengintegrasikannya ke dalam pil obat untuk memurnikannya. Jika esensi darah monster-monster diserap langsung ke dalam tubuh manusia, energi kekerasan yang terkandung dalam esensi darah cukup untuk merobek meridian utama tubuh manusia. Nagara Zorbak yang haus darah adalah monster-monster tingkat bisking. Kekuatannya sebanding dengan para ahli top di bidang void piercing. Kekuatan yang terkandung dalam setetes esensi darahnya jauh dari kekuatan monster-monster biasa. Berdengung. Segalanya terjadi terlalu tergesa-gesa, dan Cuhan tidak dapat melarikan diri dari percikan esensi darah naga pisau cukur yang haus darah. Dalam sekejap, mata Cuhan berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Kekuatan mengerikan yang mengamuk seperti gunung berapi yang meletus-meletus dari dalam tubuhnya. Ah! Cuhan menjerit kesakitan, lalu jatuh tak berdaya di atas meja. Siaking buru-buru melangkah maju untuk memeriksa situasi pihak lain, alisnya yang halus penuh ketidakberdayaan dan penyesalan. Dia jelas tahu apa arti setetes esensi darah naga pisau cukur yang haus darah bagi Cuhan, yang hanya berada di peringkat ke-9 dari ranah pembuka saluran. Tidak ada yang bisa membantu Cuhan. Jika esensi sejatinya tidak dipenjara oleh Ice Swan Ki dari Ice Moon Demon Wolf, mungkin ada secerca harapan untuk menyelamatkan nyawa Cuhan. Namun, pada saat ini, Siaking bahkan tidak dapat memobilisasi sedikitpun energi asal sejatinya. Ah! Cuhan terus berguling-guling di tanah, seluruh tubuhnya terbakar. Meridian utama di tubuhnya sepertinya dipelintir oleh pisau, dan kulit di permukaan tubuhnya menjadi merah. Perasaan ini seolah-olah tubuhnya dipenuhi lahar dari gunung berapi, dan dia bisa meledak kapan saja. Kekuatan dahsyat membanjiri seluruh meridian dan tulangnya. Mata Cuhan hampir keluar dari rongganya. Pembuluh darah didahi, leher, dan lengannya hampir pecah. Rasa sakit yang tiada henti membuat tangannya menggaruk tanah. Terengah-engah, mengertakkan gigi. Cuhan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Ah! Aku tidak akan mati. Bagaimana setetes darah esensi binatang iblis bisa membahayakan hidupku? Cuhan meraung keras. Penampilannya yang gila seperti binatang buas. Itu sangat ganas dan tak tertahankan. Melihat Cuhan kesakitan, wajah cantik siaking dipenuhi ketidakberdayaan. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa masih ada setetes esensi darah yang tersisa di mayat naga pisau cukur pemburu darah yang telah mati selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, kebetulan menyatu ke dalam tubuh Cuhan. Beberapa saat yang lalu, Cuhan telah memperoleh tombak penyerang setan yang ditinggalkan oleh Fang Bufan, tombak setan yang menyerang setan. Dalam sekejap mata, dia menerima pukulan telak. Itu benar-benar kehendak langit. Mendesah. Siaking menghela nafas. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah botol kecil yang indah. Dia dengan lembut membuka sumbat botol, dan gumpalan aura putih melayang keluar. Pada saat yang sama, suhu udara tiba-tiba turun, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar. Ini adalah, cairan asal spiritual, milik Frostmonde Demon Wolf. Meskipun tidak bisa menyelamatkanmu, itu bisa mengurangi rasa sakitmu. Sejauh ini aku bisa membantumu. Pada saat ini, kesadaran Choo Hen secara bertahap menjadi kabur. Dia tidak menanggapi kata-kata Siaking. Siaking mengulurkan tangannya ke atas wajah Choo Hen. Botol kecil itu perlahan miring, dan setetes cairan putih berkilau menetes ke mulut Choo Hen. Berdengung. Saat berikutnya, hawa dingin yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar dari tubuh Choo Hen. Kekuatan esensi darah naga pemburu darah sepertinya ditekan. Kulit Choo Hen berubah dari panas menjadi dingin, lalu dari dingin menjadi panas. Tubuh Choo Hen jatuh ke dalam keadaan diam, tidak lagi bergerak. Mungkin rasa sakitnya sudah berkurang, atau mungkin dia sudah benar-benar kehilangan kesadaran. Cairan spiritual asal Serigala Iblis Bulan Beku dipadatkan oleh Kies mendalam milik Serigala Iblis Bulan Beku. Serigala setan Frostmon menyimpan dan mengumpulkan cairan asal spiritual ini untuk digunakan anak-anaknya di masa depan. Cairan asal spiritual ini diperoleh Siaking dari sarang Serigala Iblis Frostmon. Namun, ketika ia pergi, ia ditemukan oleh Frostmon Demon Wolf. Oleh karena itu, Choo Hen bertemu dengan Siaking dan Frostmon Demon Wolf yang bertarung di luar. Cairan asal spiritual juga mengandung kekuatan Raja Binatang dari Serigala Iblis Frostmon. Dalam keadaan normal, orang biasa akan mati jika terkena. Namun, Ice Key yang terkandung di dalamnya memiliki efek pelonggaran tertentu pada kekuatan esensi darah naga pemburu darah. Secara relatif, ini bisa sedikit meringankan rasa sakit Choo Hen. Faktanya, Siaking bisa saja membunuh Choo Hen dengan satu serangan pedang, secara sederhana dan langsung mengakhiri rasa sakitnya. Namun, Siaking pada akhirnya tidak melakukannya. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Melihat Choo Hen yang tidak bergerak di depannya, mata indah Siaking sedikit menyesal. Jika kamu tidak membantuku, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Terima kasih. Siaking menutup kembali botol berisi cairan asal spiritual dan menyimpannya. Segera, dia duduk tidak jauh dari situ dan mulai mengerahkan kekuatan Ki untuk mengeluarkan Ice Key di tubuhnya. Segalanya sudah sampai pada titik ini. Siaking tidak dapat menebak krisis atau masalah apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Di istana bawah tanah yang tenang. Segalanya tampak membeku. Mata indah Siaking tertutup. Wajahnya yang anggun dan halus tampak cantik dan mengharukan. Meski bajunya sedikit kusut dan rambut panjangnya sedikit berantakan. Namun tetap tidak bisa menyembunyikan keanggunan dan keluhuran alam. Jejak udara putih keluar dari tubuh Siaking. Dengan Siaking sebagai pusatnya, suhu di sekitarnya sangat dingin. Saat ini, Chuhen terbaring diam di tanah, tidak bergerak. Tombak penghukum iblis juga berguling ke samping, masih memancarkan ketajamannya yang dulu. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, kekuatan aneh tiba-tiba beredar dari tubuh Chuhen. Kekuatan ini sangat tidak jelas. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, akan sangat sulit untuk merasakannya. Ketika kekuatan ini muncul, esensi darah naga pisau cukur pemburu darah dan asas spiritual serigala setan bulan es menjadi jauh lebih tenang. Tubuh Chuhen bergantian antara panas dan dingin. Kekuatan kedua raja itu saling berkejaran di tubuhnya. Chuhen, yang mengalami koma, juga memasuki keadaan aneh pada saat itu. Gemuruh. Langit gelap, matahari dan bulan tidak bersinar. Di langit luas dan tak terbatas yang dipenuhi bintang, sepasang mata iblis ungu besar muncul di puncak langit. Itu seperti mata dewa iblis kuno, memandang rendah semua makhluk hidup dan mengintip ke langit. Di puncak langit, angin dan awan melonjak, dan langit berubah warna. Di area di belakang mata iblis ungu, ada bayangan hitam besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Kekuatan tak berujung dilepaskan dari tubuh bayangan hitam. Itu adalah kekuatan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Itu seperti dewa iblis yang mengguncang dunia yang mendominasi alam semesta. Bas booming. Pada saat ini, kekuatan yang melonjak-melonjak ke langit. Bayangan hitam setinggi puluhan ribu kaki itu meledak dengan cahaya yang kaya. Dalam sekejap, kekuatan kekerasan yang berasal dari dua raja binatang di tubuh Cuhan langsung meredah. Berbaring di platform batu, napas Cuhan perlahan menjadi tenang. Tubuhnya pun perlahan mulai rileks. Meridian utamanya seperti rumput yang mengalami salju musim dingin dan angin dingin. Saat angin musim semi bertiup, mereka kembali bersemangat. Cahaya hitam, samar-samar seperti kerudung, menempel di sekitar tubuh Cuhan. Kekuatan esensi darah naga pisau cukur pemburu darah dan sumber yuan spiritual serigala setan bulan es mengalir melalui delapan meridian luar biasa Cuhan dalam pola yang teratur. Dua jenis kekuatan berbeda secara mengejutkan menyatu dengan kekuatan True Essence. Kekuatan-kekuatan Ki terus meningkat. Tanpa disadari, ia menerobos batas tahap ke-9 dari alam pembukaan saluran dan mencapai tingkat alam pembukaan elemen. Namun, ini bukanlah akhir. Tubuh dan kekuatan Cuhan terus diperkuat. Aura yang semakin kuat memadat dan tumbuh di tubuh Cuhan. Namun, si Aking, yang telah mengedarkan Ki-nya untuk mengeluarkan eski, tidak menyadari perubahannya tidak jauh dari situ. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, satu hari penuh telah berlalu. Beberapa hari terakhir ini, keadaan si Aking jelas jauh lebih baik dari kemarin. Ada aliran eski berkabut yang terus-menerus dikeluarkan dari tubuhnya. Kabut sedingin es putih menyelimuti sekelilingnya, memberinya rasa keindahan dan spiritualitas. Gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Segera setelah itu, kadal monster air hitam yang panjangnya hampir 3 meter muncul di istana bawah tanah tanpa peringatan apapun. Kadal Blackwater merangkak dari lorong tempat Cuhan dan si Aking berasal. Padahal lawannya ditutupi armor kokoh dan cakarnya setajam pisau. Namun saat bergerak di tanah, hanya mengeluarkan sedikit suara. Kadal Blackwater menatap si Aking dengan ekspresi galak. Pupil vertikalnya menunjukkan kehatian dan kekejaman seperti manusia. Bahaya mendekat selangkah demi selangkah. Namun, si Aking tampaknya masih dalam keadaan mengedarkan kinya untuk mengeluarkan eski. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Hai. Kadal Blackwater dengan ringan menjulurkan lidah merahnya yang panjang dan tipis. Ketika jaraknya kurang dari 3 meter dari si Aking, tiba-tiba ia meledak. Kecepatan Blackwater lisat ini sangat cepat. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, ia meninggalkan jejak bayangan di udara. Mulut ganas penuh taring tajam terbuka dan dengan cepat menggigit si Aking. Berdengung. Pada saat ini, mata indah si Aking terbuka dan udara dingin yang membekukan melintas di matanya. Namun, saat si Aking hendak bergerak, kekuatan angin yang tajam menyapu. Mendesis. Suara yang memekatkan telinga terdengar. Kepala kadal air hitam langsung tertusuk tombak tajam. Ujung tombaknya seperti seberkas cahaya, berkedip dengan cahaya dingin. Kadal Blackwater jatuh dengan keras ke tanah. Senjata tajam yang menembus kepalanya adalah Demon Punisher Spear. 50. Bang. Kadal monster Blackwater yang menyerang si Aking terjatuh ke tanah. Serangan tiba-tiba dari Demon Punisher Spear langsung menembus kepalanya. Ujung tombaknya sangat mempesona. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan tubuh halus si Aking bergetar. Dia buru-buru berbalik dan wajah tampan dengan senyuman hangat tiba-tiba muncul di hadapannya. Anda. Kabum. Hati si Aking segera melonjak dengan gelombang kegelisahan yang mengerikan. Wajah cantiknya melonjak karena rasa tidak percaya. Anda. Apa yang terjadi padaku? Alis tampan cuhen sedikit terangkat saat dia tersenyum penuminat. Kamu masih hidup? Si Aking tidak percaya. Mengapa? Mungkinkah kamu ingin aku mati? Cuhen bercanda. Si Aking menggelengkan kepalanya dengan hampa. Ini terlalu sulit dipercaya. Esensi darah dari Bloodhunter Razorback Dragon dan sumber spiritual dari Ice Moon Demon Wolf. Salah satu dari dua hal ini sudah cukup untuk merenggut nyawa cuhen. Belum lagi keduanya telah memasuki tubuhnya secara bersamaan. Secara logika, cuhen pasti tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi cuhen benar-benar berdiri di depan Si Aking. Tidak hanya itu, Si Aking kemudian menemukan bahwa budidaya cuhen sebenarnya telah maju dari tahap pembukaan saluran ke tahap pembukaan elemen. Apalagi dia sepertinya sudah mencapai tahap kedua. Apa yang sebenarnya terjadi? Si Aking mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda di depannya ini. Cuhen mengangkat bahu dan berkata dengan santai, aku juga tidak terlalu yakin. Mungkin naga pisau cukur pemburu darah dan serigala iblis bulan es saling membatalkan satu sama lain. Kalimat ini bisa digunakan untuk menipu orang lain. Tapi Si Aking tidak akan mempercayai, omong kosong, cuhen. Dia belum pernah mendengar dua jenis esensi darah raja binatang buas yang saling meniadakan. Namun jika seseorang benar-benar bertanya bagaimana situasi sebenarnya, cuhen sendiri tidak akan bisa memberikan jawabannya. Cuhen berjalan ke mayat kadal monster Blackwater dan dengan santai mengeluarkan tombak penghukum iblis. Dia kemudian menoleh ke arah Si Aking dan berkata, apakah kamu sudah menyingkirkan aiski di tubuhmu? Si Aking tidak menjawab, dia hanya memandangnya dengan aneh. Apa sekarang? Apakah ada bunga yang tumbuh di wajahku? Cuhen bertanya. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu baik-baik saja? Terlebih lagi, bahkan kultivasi saya pun meningkat. Ini. Cuhen tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tapi melihat kebingungan di matanya, dia mengangkat alisnya dan berkata, aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus merahasiakannya untukku. Baiklah. Mata Si Aking berbinar. Itu karena batas garis keturunanku. Batas garis keturunanku agak istimewa. Sehubungan dengan jawaban ini, Si Aking bisa menebak sedikit. Dia kemudian bertanya, batas garis keturunan seperti apa? Cuhen menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu, aku sendiri bahkan tidak tahu. Anda tidak tahu apa garis keturunan Anda. Si Aking terkejut, melihat bahwa Cuhen sepertinya tidak berbohong, dia hanya bisa mengangguk. Baiklah. Saya belum pernah mendengar tentang batasan garis keturunan yang dapat menyerap kekuatan esensi darah binatang iblis. Batas garis keturunan Anda agak misterius. Itu harusnya berada pada level tubuh yang mendalam. Saya harap begitu. Cuhen tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Ekspresi Si Aking sedikit melembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Untungnya, aku tidak membunuhmu dengan satu serangan pedang untuk menghilangkan rasa sakitmu. Apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Si Aking tersenyum tipis. Senyumannya yang indah ringan dan mengharukan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Hem, tahukah kamu di mana pintu keluarnya? Baru saja, saya menemukan bahwa dasar platform batu ini Cuhen berjalan ke atas platform batu dan melirik ke area di mana tulang-tulang naga pisau cukur pemburu darah yang berserakan berada. Dia melanjutkan, jadi menurutku pintu keluarnya ada di bawah. Mendengar ini, Si Aking berdiri. Biarkan aku mencoba. Dengeng dengungan. Suara Si Aking baru saja terdengar ketika sekelompok energi Yuan sejati yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Segera, dia dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya. Sekelompok cahaya putih yang memadat terbang keluar dari ujung jarinya dan menghantam tengah panggung. Bang! Diiringi ledakan dahsyat, tanah bergetar, dan lubang selebar 2 hingga 3 meter terlempar keluar dari platform batu. Di bawah tatapan terkejut Cuhen dan Si Aking, sebuah lorong hitam muncul di tanah. Itu benar-benar sebuah lorong. Cuhen tersenyum dan berkata, Ayo pergi! Ya! Sekitar setengah jam kemudian, di tepi danau tempat dia bertarung dengan serigala iblis bulan es kemarin, langit biru, udara segar, dan bunga serta rumput berwarna cerah. Dan santai karena selamat dari bencana. Akhirnya meninggalkan tempat sialan itu. Melihat ekspresi Cuhen yang sedikit bersemangat, wajah Si Aking menunjukkan senyuman yang agak santai. Kemana kamu pergi, ibu kota? Tanya Si Aking. Ya, bagaimana denganmu? Aku juga, sedang dalam perjalanan, Ayo pergi bersama. Cuhen tentu saja tidak akan menolak permintaan wanita cantik. Namun, pada saat ini, sosok ganas tiba-tiba muncul di puncak gunung tidak jauh dari sana. Hati Cuhen kaget, meski jaraknya 100 meter, dia bisa dengan jelas merasakan aura dingin dan serius yang berasal dari seorang ahli. Ada sekitar 20 orang, berpakaian tipis, dan sebagian besar memakai masker. Semua orang memperhatikan dari jauh. Cuhen sepertinya bisa merasakan tatapan dingin dan tajam dari orang-orang di balik topeng. Para ahli, mereka pasti ahli. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan alisnya penuh keseriusan. Jangan gugup, mereka di sini untukku, kata Si Aking lembut. N, wajah Cuhen menunjukkan ekspresi bingung. Aku sangat menyesal, Si Aking tersenyum meminta maaf, aku tidak bisa kembali ke ibu kota bersamamu. Cuhen mengepalkan tangannya dan mengangguk, tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Setelah beberapa kata perpisahan sederhana, Si Aking berjalan menuju kerumunan di depan. Pemimpinnya, yang mengenakan topeng perak, maju ke depan dan berlutut dengan satu kaki, terlihat sangat hormat. Si Aking sepertinya sedang berbicara dengannya, tetapi karena jaraknya yang jauh, Cuhen tidak dapat mendengar dengan jelas. Kemudian, Si Aking kembali menatap Cuhen, lalu pergi bersama orang banyak. Cuhen memandang Si Aking, yang perlahan menghilang dari pandangannya, dan kerumunan bertopeng, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Di balik penampilannya yang tenang, sebenarnya terjadi banyak gejolak. Sejak awal, Cuhen tahu bahwa Si Aking memiliki identitas yang sangat tidak biasa, dan sekarang tampaknya dia semakin yakin dengan gagasan itu. Sampai jumpa lagi, Cuhen bergumam pada dirinya sendiri. Sekitar satu jam kemudian, Cuhen berhasil memulai perjalanannya kembali ke pinggiran pegunungan tanpa tulang. Sepanjang jalan, dia akan menghadapi serangan dari binatang iblis dari waktu ke waktu, jadi Cuhen memutuskan untuk mengumpulkan inti kristal binatang iblis dalam perjalanan pulang. Cuhen membawa di menpuni ser spir di punggungnya dan bergerak maju dengan melompat dan berlari. Kecepatannya lincah dan gesit, kaki Cuhen hampir tidak pernah menyentuh tanah, dan pada dasarnya dia melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Dalam proses berburu binatang iblis, tombak penghukum iblis menjadi semakin mahir. Dibandingkan dengan shadow spir, demon puni ser spir memiliki level yang jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, itu adalah senjata yang ditinggalkan oleh Fang Bu Fan, jadi bagaimana bisa itu biasa. Hasil dari perjalanan ke pegunungan tanpa tulang ini diluar dugaan Cuhen. Awalnya, dia hanya datang untuk mendapatkan batu kristal Yuan, dan dia berpikir bahwa teratai kristal darah akan menjadi hadiah yang paling tidak terduga. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Xia King dan secara tidak sengaja mendapatkan teknik terkenal Fang Bu Fan, tombak penghukum iblis, serta senjatanya. Yang membuat Cuhen lebih bahagia adalah peningkatan budidayanya. Dia langsung beralih dari tahap pembukaan saluran ke tahap kedua tahap pembukaan elemen, dan dia berada di puncak tahap kedua. Dia hanya selangkah lagi dari tahap ketiga. Cuhen mau tidak mau diam-diam terkejut oleh keajaiban batas garis keturunan tubuh Cao Tix sekali lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu bahkan bisa menekan darah esensi dan energi asal raja binatang buas, dan mengekstrak energi darinya untuk menyatu ke dalam tubuhnya. Cuhen menjadi semakin bersemangat untuk melihat penampakan sebenarnya dari tubuh Cao Tix. Batas garis keturunan macam apa ini? Yang di depan, tolong berhenti dan jangan bergerak. Tiba-tiba, suara dingin namun familiar terdengar dari belakang Cuhen. Cuhen melihat ke samping dan melihat tiga sosok muda mengejarnya. Ada dua pria dan satu wanita, dan mereka semua berusia 17 atau 18 tahun. Itu mereka, Cuhen sedikit terkejut. Ketiga orang ini tidak lain adalah tiga orang yang muncul ketika para bandit sedang mencari Blut Rose Crystal Lotus. Karena kemunculan ketiga orang ini, Cuhen pertama kali bertindak sebagai Oriole dan merebut Blut Crystal Lotus. Setelah mencuri Blut Rose Crystal Lotus, dia menggunakan cicada setting carapes untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu mereka lagi hari ini. Berhenti, Sang Zhe, yang berpakaian hijau, berteriak. Mendengar dua kata yang terdengar seperti perintah, senyuman menghina muncul di wajah Cuhen. Dia langsung mengabaikan mereka dan melaju di hutan. Melihat Cuhen seperti ini, ketiga orang di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, lalu dengan cepat meningkatkan kecepatan mengejar mereka. Lin Hai, sayap dia dari kiri. Sin Wen, belok kanan. Jangan biarkan dia lolos, kata Sang Zhe. Dipahami. Mengerti. Lin Hai dan Sin Wen berpisah, dan ketiganya menyebar membentuk busur untuk mengejar Cuhen. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apakah kamu tidak mendengarku? Sang Zhe bergerak paling cepat. Di saat yang sama, pedang tajam muncul di tangannya. Jelas sekali dia siap menyerang Cuhen kapan saja. Kalian bertiga, aku tidak punya keluhan denganmu. Kenapa kamu mengejarku tanpa henti? Kata Cuhen, tapi dia tidak melambat sama sekali. Huff, kamu tahu betul, kata Sin Wen dingin. Tolong jelaskan, aku tidak tahu apa-apa. Kamu masih berani berpura-pura bodoh. Serahkan Blutros Crystal Lotus. Terima kasih. Terima kasih.